Spirit Vesel Season 25, Tebasan Singkat Seseorang telah membuat jebakan dan bahkan mengundang tiga ahli pangkalan Dewa Pencapaian Besar, Mutantian, Mu Yuedi, dan Bining Suai. Semua ini untuk berurusan dengan Feng Feiyun. Keributan besar di pagoda namun tidak membuat para murid penegak hukum waspada, ini terlalu tidak masuk akal. Tampaknya orang di balik ini sangat luar biasa. Faktanya, alasan sebenarnya mengapa Feng Feiyun merasakan bahaya adalah karena dia tidak merasakan aura berbahaya dari awal sampai akhir. Perasaan dan jiwa spiritualnya sangat kuat, jadi ini bahkan lebih tidak normal. Pasti ada guru kebijaksanaan tertinggi yang menggunakan teknik terlarang untuk menutup panca inderanya. Putri, misiku sudah selesai, bisakah aku pergi sekarang? Sarjana itu berdiri di atas tebing setinggi seribu kaki dan memegang kipas bulu putihnya. Dengan jentikan jarinya, dia mengambil diagram penyegel surga yang tersembunyi di awan gelap di langit. Diagram Feng Tian digulung dan diubah menjadi gulungan perunggu yang dibawanya di punggungnya. Empat tauhou menarik kereta delapan naga dan terbang dari langit cerah dan bulan cerah. Delapan master istana dalam yang tampak seperti dewa dan iblis mengikuti di belakang kereta. Kereta kuno itu berat, batang perunggu berdiameter tujuh meter itu berputar tertiup angin. Pola naga dan sisik emas terlihat samar. Tanpa diagram penyegelan surga, kita tidak akan bisa mengelabui Feng Feiyun yang mengolah catatan pencarian harta karun istana makam. Akan sangat sulit untuk memikatnya ke dalam jebakan. Penghitungan surga sarjana memang layak untuk reputasinya. Sang putri tidak keluar dari kereta. Meski suaranya tenang, namun masih terdengar jelas oleh cendikiawan di atas tebing. Feng Feiyun mengolah salah satu dari delapan seni, seni perubahan besar. Begitu dia mengolah kelima elemen dan menggabungkannya ke dalam seni perubahan kecil, indera spiritualnya akan mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan diagram penyegelan surga tidak akan mampu melakukannya. Menekan dia, cendikiawan itu memiliki aura ilmiah seperti orang bijak muda. Sang putri bertanya, apakah Feng Feiyun telah mencapai Grand Cheng Art? Bahkan mungkin tidak ada satu jenius sejarah agung di setiap generasi. Mereka adalah pahlawan sejati dengan potensi menjadi setengah orang suci. Jika bukan karena berlalunya satu siklus reinkarnasi dan datangnya yang baru, dinasti Jin tidak akan dapat memiliki sembilan jenius sejarah agung pada saat yang bersamaan. Itu sepuluh kali lebih banyak dari era lainnya. Ulama itu samar-samar berkata. Termasuk Little Demones, dinasti tersebut memiliki total sembilan jenius sejarah agung. Meskipun cendikiawan itu tidak langsung menjawab pertanyaan sang putri, dia sudah mengerti. Orang pintar tidak perlu berbicara terlalu jelas. Cendikiawan itu melihat ke langit yang penuh bintang dan melanjutkan, namun, fenomena astronomi telah berubah baru-baru ini. Bintang-bintang turun seperti sekelompok naga melahap langit sementara yang maha kuasa melindungi hati. Fenomena astronomi juga akan berubah. Pada dalam waktu dekat, mungkin tiga tahun, sepuluh tahun, atau bahkan besok, akan ada era perang yang hebat. Mereka yang tinggal selangkah lagi mungkin bisa menangkap kesempatan ini untuk mencapai level Grand Historical Genius. Bahkan mungkin ada jenius sejarah agung baru muncul entah dari mana. Cendikiawan itu menatap sungai seolah-olah dia bisa melihat melalui semua buatan di dunia ini. Dia mengulurkan tangannya, dan bola cahaya bintang yang gemilang jatuh ke telapak tangannya. Tubuhnya bergerak dengan anggun dan lincah, berubah menjadi busur yang indah saat dia terbang menuju ujung langit. Akhirnya, dia benar-benar menghilang ke dalam malam. Feng Feiyun memegang tiga batu roh misterius sejati seolah-olah itu adalah tiga kentang panas. Kali ini, dia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Kenapa dia harus bertemu dengan pencuri ini? Mencuri ayam dan anjing. Membingkai orang lain. Orang ini cukup ahli dalam hal itu. Feng Feiyun, kami di sini untuk menangkap pencuri. Kamu berani mencuri lonceng permata langit bangsawan muda pertama mu dan tiga batu roh misterius sejati. Kamu meminta pemukulan. Ning Suai dengan angku berbicara dengan ekspresi lurus. Kekayaan tuan muda ini sebanding dengan sebuah negara. Mengapa saya harus mencuri? Feng Feiyun langsung memasukkan ketiga batu itu kembali ke sakunya. Bajingan, karena mereka sudah ada di sakunya, tidak ada alasan untuk mengeluarkannya. Dituduh secara salah adalah nasib buruk. Dituduh secara salah dan tidak mendapatkan manfaat apapun. Itu benar-benar nasib buruk. Betapa berkulit tebal. Ning Suai memandang Feng Feiyun memasukkan kembali batu-batu itu ke dalam sakunya dan berpikir sendiri. Dia berpikir bahwa dia adalah satu-satunya yang berkulit tebal, tetapi ternyata Feng Feiyun tidak jauh lebih kurus darinya. Mu Tantian berkata, Feng Feiyun, kami diperintahkan untuk melakukan ini. Jika kamu dapat mengambil sepuluh langkah dariku, maka kamu akan lulus ujianku. Jika kamu dapat mengambil sepuluh langkah dariku, maka kamu akan lulus ujian kedua. Mu Yue Di memegang pohon harta karun di tangannya. Meskipun dia seorang wanita, niat bertarungnya tidak tertandingi dan kepercayaan dirinya seperti pelangi yang menembus sembilan langit. Ning Suai telah menyelesaikan misinya, jadi dia cukup santai. Dia berdiri di kejauhan dan tersenyum, ada lima percobaan malam ini. Jika kamu tidak dapat melewatinya sebelum fajar, maka cincin roh tak terbatas akan menjadi milik keluarga Bi mulai sekarang. Bagaimana jika aku berhasil melewatinya? Feng Feiyun mengerutkan alisnya dan merasakan suasana yang aneh. Tampaknya lawan tidak ada di sini untuk membunuhnya. Haha, yang mengambil tindakan malam ini semuanya adalah karakter terkenal di daftar ratusan pagoda. Setiap percobaan diisi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Bahkan jika Anda bisa melewati empat percobaan pertama, Anda pasti tidak akan bisa melewati percobaan kelima. Ning Suai memuntahkan sinar cahaya dan infinite spirit ring terbang keluar dari mulutnya dan ke tangannya. Dia melemparkannya dan tersenyum, ada dua jam lagi sampai fajar. Haha, aku akan mencari yang tercantuk di dunia dulu, luangkan waktumu. Ning Suai berlari ke arah yang berlawanan. Dia tahu bahwa yang tercantuk di dunia, Namong Hongyan, ada di dalam kereta. Sebelumnya, untuk mencuri cincin roh tak terbatas Feng Feiyun, dia tidak punya waktu untuk melihat betapa cantiknya dia, jadi dia secara alami tidak akan membiarkan kesempatan ini pergi. Dia hanya punya dua jam. Kembalilah untukku. Feng Feiyun melepaskan serangan telapak tangan. Tujuh kilin terbang keluar dari telapak tangannya. Mereka semegah gunung, agung dan ilahi. Lawanmu adalah aku. Gemuruh. Mutantian melonjak ke langit dan juga melepaskan kekuatan tujuh kilin, menghancurkan semua kilin di langit. Ning Suai terbang ke puncak pohon kuno dan berbalik untuk menatap Feng Feiyun. Seolah-olah dia berkata, aku akan mencari yang tercantuk di dunia untuk bersenang-senang. Anda, keturunan Raja Ilahi, harus patuh bertarung. Selama kamu berhasil melewatinya dan sang putri puas, maka dia secara alami akan menghangatkan tempat tidurmu di masa depan. Aku membantumu melarikan diri dari jurang penderitaan. Dengan sang putri untuk bermain, siapa yang mau bermain dengan seorang pelacur? Jika dia mengetahui bahwa Anda menggoda seorang pelacur, maka saya khawatir Anda tidak akan hidup lama. Bi Ning Suai selalu merasa bahwa dia melakukan perbuatan baik dan menguntungkan orang lain dengan mengorbankan dirinya sendiri. Aku akan merawat wanita tercantuk di dunia. Ning Suai tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia menyeka air liur dari sudut mulutnya dan dengan cepat lari. Mata Feng Feiyun menjadi dingin. Dia mengeluarkan pedang batunya dan memegangnya di tangannya. Aura pembunuh keluar dari tubuhnya, menyebabkan matanya menjadi sedikit merah. Dia melepaskan tebasan di langit. Energi pedang berubah menjadi naga putih dan terbang lebih dari seratus mil. Satu tebasan memotong sepotong daging dari bokong Ning Suai. Celana longgarnya segera menjadi selangkangan dengan darah menetes ke bawah. Feng Feiyun, kamu bajingan. Kamu hampir memotong kejantananku. Aku akan mengeluh kepada Namong Hongyan. Aku akan mengatakan bahwa untuk naik ke keluarga kekaisaran dan menjadi menantu, kamu sudah merayu sang putri dan mencampakannya. Suara Ning Suai menjadi semakin lembut hingga berubah menjadi angin dan menghilang kekejauhan. Feng Feiyun, kamu tidak perlu khawatir tentang nona Hongyan. Ning Suai memiliki tunangan dengan latar belakang yang hebat. Jika dia berani menyentuh wanita lain, bahkan jika kamu tidak mengebiri dia, dia akan melakukannya. Mutantian memperhatikan ada yang salah dengan ekspresi Feng Feiyun. Aura pembunuh itu bahkan menyebabkan seseorang seperti dia yang telah mengalami hidup dan mati merasa takut. Jika darah iblis di tubuh Feng Feiyun terbangun, lalu siapa yang akan bertanggung jawab? Jika kamu menghalangi jalanku lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Feng Feiyun memelototinya. Mutantian tersenyum dan berkata, 76 di daftar ratusan pagoda, pangkalan dewa prestasi besar. Jika Anda dapat mengambil 10 langkah dari saya, maka saya akan meminta maaf dan membiarkan Anda lewat. Meskipun Feng Feiyun tampak seperti kehilangan akal karena amarahnya, pikirannya jernih dan pikirannya sangat jernih. Namun, darah iblis di tubuhnya memengaruhi emosinya. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya, itu masih terlihat. Tidak heran mengapa Mutantian begitu yakin bisa mengalahkan Feng Feiyun dalam 10 langkah. Dia menduduki peringkat ke-76 dalam daftar dan jauh lebih kuat dari Dongfangmu. Selain itu, dia memiliki harta karun roh, lonceng permata langit, sedangkan milik Feng Feiyun dicuri oleh Ning Suai. Dalam keadaan ini, Feng Feiyun berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Aku telah melihat pertarunganmu dengan Dongfangmu. Bakatmu di atas dia, tetapi tingkat kultifasimu terlalu rendah. Jika kamu tidak mengeluarkan senjata rohmu, kamu hanya akan memiliki peluang 30% untuk mengalahkannya. Mutantian berkata sambil tersenyum, Dongfangmu pernah bertarung melawanku sebelumnya dan kalah dalam tiga gerakan. Selain itu, dia bahkan tidak menggunakan harta karun roh. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Energi roh dengan gila-gilaan keluar dari tubuh Feng Feiyun dan mengisi pedang raksasa itu. Dengan satu langkah, dia melintasi lebih dari 70 meter dan mencengkram pedang dengan kedua tangan. Aura pembunuhnya melonjak saat dia menebas dengan kekuatan untuk membelah gunung. Tebasan ini lebih dari 1 juta pound. Saya tidur jam 4 pagi dan terguncang dari sofa oleh gempa bumi pada jam 8. Bajingan, kakiku gemetar dan aku ingin lari menyelamatkan diri. Sial, lantai 23. Naik lift tidak aman, naik tangga takut roboh, dan lompat dari gedung. Uhuk-uhuk, sama saja dengan bunuh diri. Untungnya, keberuntungan saya bagus dan bangunannya tidak runtuh, jadi saya lari menyelamatkan diri. Sangat baik. Setelah mengatakan begitu banyak, saya sebenarnya ingin memberitahu semua orang bahwa pembaruan mungkin tidak stabil dalam beberapa hari ke depan, jadi saya harus berlari untuk hidup saya. Namun, saya pasti tidak akan berhenti memperbarui. Jika saya benar-benar berhenti memperbarui, maka, saya pasti akan bermain mahjong dengan Qin Zhan, Gu Qing, dan Bei Ming Tang. Bab 242 Ini langkah pertama. Tubuh Mutantian berubah menjadi kepulan asap. Ini adalah asap nyata seolah-olah tubuhnya telah hancur. Tebasan Feng Feiyun hanya menembus asap dan tidak mengenai Mutantian. Teknik gerakannya seperti ilusi, tak terduga dan tak terduga. Suara mendesing. Awan asap mengembun di udara dan kembali ke tubuh Mutantian. Dia masih 70 meter jauhnya dari Feng Feiyun dan ke arah yang sama. Langkah kedua, giliranku. 18 meridian muncul di lengan kanan dan kiri Mutantian. 36 meridian muncul di masing-masing kakinya, dan 72 meridian muncul di tubuh dan kepalanya. Secara keseluruhan, dia telah membuka 144 meridian. Energi roh melonjak melalui mereka, terkadang bergegas masuk dan keluar. Dongfang Mu juga memiliki 99 meridian, tetapi Mutantian memiliki 45 meridian lebih banyak darinya. Perbedaan kultivasi beberapa kali lebih besar. Ledakan. Tubuhnya berubah menjadi awan dan terbang ke depan. Telapak tangan yang tajam perlahan menekan dari awan dan benar-benar melilit Feng Feiyun. Telapak tangan ini dilepaskan dengan kultivasi tingkat ke-10 tanpa belas kasihan. Dengan kata lain, kesepuluh gerakannya adalah yang terkuat. Jika Feng Feiyun mati di tangannya, maka dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak cukup kuat. Ini adalah kasus untuk generasi muda. Terkadang, generasi yang lebih tua tidak akan mengambil tindakan bahkan jika mereka berada di ambang kematian. Mereka yang tidak mengalami ujian hidup dan mati tidak akan bisa melangkah ke jalan yang kuat. Feng Feiyun memegang pedangnya di depannya seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Dia merasakan kulit kepalanya dihancurkan oleh kekuatan ini. Mu Tantian memang memiliki kekuatan untuk mengalahkan Dong Fang Mu dalam tiga jurus. Feng Feiyun memegang pedangnya di satu tangan dan menunjuk ke depan dengan tangan lainnya. Dia menyalurkan energi tumbuhan di sekitar gunung dan memadatkannya menjadi seni kayu hijau. Vegetasi dalam radius beberapa ribu meter terlihat layu dengan mata telanjang. Beberapa batang pohon bahkan mengeluarkan suara berderak, seolah-olah sedang diperas hingga kering. Ledakan Lampu hijau setebal mangkuk keluar dari tangan Feng Feiyun dan menembus cetakan telapak hijau besar. Pada saat cetakan telapak tangan hancur, Feng Feiyun bergegas keluar dengan pedang batu putihnya dan bergegas ke kabut hijau. Feng Feiyun melepaskan tiga tebasan sekaligus. Setiap tebasan adalah bayangan naga dengan kekuatan satu juta pon. Bahkan tentara bela diri ilahi yang berkekuatan seratus ribu orang akan dikalahkan olehnya. Awan cian membubung semakin tinggi. Dua sosok terkadang terbang ke langit dan terkadang mendarat di tanah. Berdiri di luar, orang bisa melihat bayangan pedang batu putih di awan cian, seperti kincir angin besar yang berputar di alam liar. Menabrak Bumi bergetar tanpa henti, dan akhirnya, celah terbelah. Itu selebar telapak tangan dan terbentang ribuan meter. Seluruh gunung tampak seperti akan runtuh. Ledakan Ledakan Dua suara keras terakhir bertabrakan. Itu seperti guntur ilahi yang menggelinding di langit, menyebabkan rasa sakit di gendang telinga. Dua sosok manusia terbang keluar dari awan cian dan mendarat di hutan di sisi lain. Feng Feiyun masih memegang pedang batu putihnya dengan pancaran cahaya putih di atasnya. Pita rambutnya rusak, dan dia berdiri di sana dengan rambut acak-acakan. Matanya merah dan niat bertarungnya cukup untuk menghancurkan langit. Lengannya berlumuran darah, dan jari-jarinya akan patah. Lengannya telah terbelah menjadi tiga celah berdarah, dan darah kemasan mengalir keluar dari celah tersebut, mengalir ke lengannya ke pergelangan tangannya dan menetes ke tanah. Hanya dalam rentang waktu tujuh napas pendek, dia telah menebas sebanyak 210 kali. Meskipun dia telah mengembangkan immortal phoenix fisik, dia masih tidak bisa menahan serangan yang begitu banyak. Banyak pembuluh darah kecil yang pecah. Feng Feiyun tidak hanya melatih pedangnya, tetapi juga memadatkan garis keturunannya. Dia ingin mengganti darahnya untuk keempat kalinya untuk mengembalikan fisiknya ke keadaan semula. Bahkan dengan kultifasi Mutantian, dia tidak dapat melarikan diri tanpa cedera untuk memblokir 210 tebasan dari esensi sejati tingkat kelima Feng Feiyun hanya dalam tujuh napas. Salah satu tebasan melewati lehernya, meninggalkan sedikit jejak darah. Itu hampir memotong kepalanya. Mutantian masih memiliki ketakutan yang tersisa. Dia merasa bahwa Feng Feiyun terlalu gila selama pertukaran tadi. Meskipun kultifasinya lebih tinggi dari Feng Feiyun lebih dari satu tingkat, dia merasa bahwa dia ditekan oleh Feng Feiyun. Ini adalah langkah ke sembilan, hanya yang terakhir yang tersisa. Jari Mutantian menyentuh sisi lehernya. Lampu hijau melintas dari ujung jarinya dan luka berdarah segera menghilang. Langkah terakhir, lengan Feng Feiyun masih berdarah. Ini adalah langkah habis-habisanku. Jika kamu bisa bertahan, maka kamu telah melewati ujian pertama. Mutantian mengagumi kekejaman Feng Feiyun dan merasa bahwa dia layak menjadi keturunan Raja Ilahi. Namun, dia masih harus keluar semua tanpa belas kasihan. Ding, ding, ding. Dia mengeluarkan lonceng menara langit, dan lonceng batu seukuran kepalan tangan itu langsung tumbuh setinggi sembilan meter. Pembukaan lonceng berdiameter tujuh meter. Seseorang yang berdiri di bawah lonceng menara langit tampak sangat kecil. Kekuatan alat roh membanjiri dan melilit lonceng batu. Segera setelah itu, lapisan lain dari bayangan lonceng kuno muncul di sekitar lonceng batu. Tingginya sembilan puluh meter dan terus berputar. Itu memancarkan suara pemanggilan jiwa dan menempati setengah dari langit. Dibandingkan dengan lonceng kuno, manusia seperti semut yang dapat dengan mudah hancur berkeping-keping. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari lonceng menara langit. Ketika Ning Suai mengeluarkannya, kekuatannya bahkan tidak sepersepuluh dari kekuatannya saat ini. Karena ini adalah serangan habis-habisan, dia harus mengeluarkan harta roh. Feng Feiyun tahu kekuatan menakutkan dari harta roh lebih baik dari orang lain. Kakinya didorong ke tanah oleh kekuatan bel. Seolah-olah sebuah gunung menekan tubuh Feng Feiyun, menyebabkan jiwanya bergetar. Hus, wus, wus. Pedang batu di tangan Feng Feiyun berputar sekali lagi dengan kecepatan yang meningkat. Bayangan pedang benar-benar menutupi tubuhnya dan membentuk domain pedang. 10 tebasan, 20 tebasan, 30 tebasan, 100 tebasan. Bayangan pedang adalah bayangan naga. 100 bayangan naga putih melilit tubuhnya dan bola balik. Itu seperti kepompong besar, menutupi seluruh tubuhnya. Itu juga seperti gasing besar yang berputar. Tanah dan batu-batu di tanah terlempar saat lapisan tebal terbuka. Seluruh tanah perlahan tenggelam. Ini adalah kekuatan harta karun roh yang dilepaskan oleh seorang jenius yang menantang surga di alam pangkalan dewa pencapaian besar. Kekuatannya menutupi seluruh dunia. Lebih dari 10 retakan muncul di tanah. Seseorang dapat dengan mudah membayangkan betapa kuatnya kekuatan ini. Bahkan kultifator basis dewa pencapaian besar akan meledak karena tekanan. Bell of Half Sky Tower bertabrakan dengan sabreki berbentuk 100 naga, menghasilkan suara penggilingan besar. Langit adalah penggilingan, bumi adalah penggilingan, dan semua makhluk hidup adalah makanan yang digiling, semuanya akan berubah menjadi bubuk dan darah. Ledakan. Domain pedang berubah bentuk dari tekanan. 100 energi pedang berbentuk naga mulai pecah. Bell langsung menuju Feng Feiyun, ingin menghancurkannya ke tanah. Seni Saber Raja Naga, esensi tingkat 6. Pedang surgawi putih muncul dari energi pedang tak berujung dan menebas ke depan. Itu mematahkan bayangan lonceng setinggi 90 meter dan langsung menghantam tubuh lonceng. Ledakan. Ini adalah tabrakan antara dua batu. Bell of Sky Tower digali dari dasar sungai kuno. Rumor mengatakan bahwa itu adalah batu penekan sungai yang telah ditekan selama beberapa ribu tahun. Orang bijak dari Muklan menyempurnakannya selama ribuan tahun sebelum menyempurnakannya menjadi Bell of Sky Tower. Alasan mengapa itu disebut lonceng menara langit adalah karena tiga kata kuno, menara langit, terukir di atasnya. Bahkan setelah dicuci oleh sungai selama beberapa ribu tahun, kata-kata itu tidak terhapus. Setelah dihaluskan, batu tersebut berubah menjadi bentuk lonceng. Namun, samar-samar orang masih bisa melihat tiga kata bengkok di permukaan Bell, menara langit. Asal-usul pedang batu juga luar biasa. Itu berasal dari menara tak terukur. Misteri menara itu sebanding dengan delapan reruntuhan kuno dinasti Jin. Gemuruh. Bell of Sky Tower berguncang keras dan mengeluarkan suara seperti lonceng di puncak gunung. Kemudian terbang mundur dan jatuh ke tangan Mutantian. Mutantian sedikit terkejut, sudah berapa lama? Pemahamannya tentang seni Sabre Raja Naga telah meningkat satu tingkat, mencapai 60% dari esensi aslinya. Asap naik dari tanah. Beberapa bagian tanah berubah menjadi cermin, sementara yang lain berubah menjadi lubang. Feng Feiyun merangkak keluar dari lubang hitam pekat dengan dua luka berdarah di lengannya. Dia mengangkat pedangnya dan dengan tegas berkata, Sepuluh gerakan. Dia tidak memiliki harta karun roh, namun dia mampu menghentikannya. Mutantian tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia bahkan bisa membunuh beberapa pembudidaya pangkalan dewa pencapaian besar dengan satu gerakan, tetapi dia bahkan tidak bisa mengalahkan pembudidaya pangkalan dewa puncak dengan sepuluh gerakan. Sebaliknya, kecakapan pertempurannya semakin meningkat selama kesulitan ini. Kamu telah lulus ujian pertama. Mutantian berhenti sejenak sebelum berbicara dengan nada pahit, saya minta maaf. Kesurga yang bangga menentang kejeniusan, mengucapkan kata, maaf, sama sulitnya dengan mengatakan, berlutut. Lain kali jangan halangi jalanku. Feng Feiyun memelototinya sebentar sebelum bergegas kembali. Dia telah berjanji kepada Namong Hongyan, jadi apapun alasannya, dia harus memenuhinya. Darah masih menetes dari lengannya, tapi dia tidak peduli. Dia hanya ingin kembali pada saat ini. Suara mendesing. Sosok lain mendarat di depannya dan menghalangi jalannya. Pengadilan kedua. Mu Yuedi memegang pohon harta karun di tangannya dan berdiri lebih tegak dari pohon itu. Dia mendarat di depan jalan Feng Feiyun dan berkata dengan tenang. Feng Feiyun tidak berhenti dan terus bergerak maju. Pedangnya meluncur di tanah dengan darah menetes ke bawah. Mu Yuedi menyaksikan Feng Feiyun mendekat selangkah demi selangkah. Gambar kibumi mengalir keluar seperti lima gunung curam yang menopang punggung Feng Feiyun. Seolah-olah dia membawa sungai di punggungnya saat dia perlahan mendekat. Dia ingin mundur, tetapi dia tidak bisa. Bab 243. Pedang berlumuran darah di Tenggara. Ada keindahan di sana. Bukan pendekar pedang, tapi orang yang kembali. Aku ingin kembali. Jika kamu ingin menghalangi jalanku, maka kamu harus menghentikan pedangku terlebih dahulu. Feng Feiyun berjalan maju selangkah demi selangkah dengan noda darah di kakinya. Citra kibumi bahkan lebih menakutkan daripada citra kipara jenius tertinggi. Hanya aura ini saja sudah cukup untuk mencekik orang lain. Bahkan basis dewa pencapaian besar seperti Mu Yuedi ingin mundur dari tekanan ini. Meskipun dia tampak muda, dia tidak lagi muda. Dia hanya memiliki energi roh untuk mempertahankan kemudaannya. Dia adalah senior mutantian, jadi dia berasal dari generasi yang sama dengan bibinya. Kultivasinya bahkan lebih tinggi darinya. Dia adalah satu dari sejuta jenius, tetapi fisiknya tidak berada pada level yang menantang surga. Aku tidak ingin menghentikanmu, tapi aku harus. Mu Yuedi tahu bahwa kecantikan tertinggi sedang menunggu Feng Feiyun di kejauhan. Kata-kata Ning Suai membuat Feng Feiyun merasa gelisah seolah ada duri di hatinya. Putri Luofu telah membantu klanmu sebelumnya, jadi mutantian dan Mu Yuedi tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Aku punya janjiku, dan kamu punya janjimu. Jika ini masalahnya, ayo bertarung. Karena sudah diputuskan, maka sudah waktunya untuk melawan dan mengalahkan musuh. Mu Yuedi membuka 164 meridian di tubuhnya untuk menyerap energi duniawi. Ini 20 lebih banyak dari 144 meridian mutantian. Kultifasinya bahkan lebih kuat dari mutantian. Pohon itu memiliki kecemerlangan sebening kristal. Itu adalah harta kuno. Meskipun kekuatannya tidak sebesar harta roh, itu masih sangat menakutkan dan dapat dengan mudah menghancurkan harta kehidupan. Dia memegang pohon berharga di tangannya dan menyapu secara horizontal. Sinar cahaya keemasan terbang secara horizontal, dan lapisan demi lapisan gelombang bisa terlihat. Orang dapat melihat bahwa setiap lapisan memiliki tujuh kilin yang berderap, dan ada total lebih dari seratus lapisan gelombang. Angin kencang menyapu ke depan dan menerbangkan lapisan bumi, mengubahnya menjadi kawah. Batu-batu beterbangan dari tanah, lumpur bercampur rumput, dan pohon-pohon lebat diterbangkan. Gemuruh. Feng Feiyun mengambil langkah besar ke depan dan menebas dengan energi pedangnya. Tebasan Raja Naga Tebasan Raja Naga Gambar gunung dan sungai muncul di punggungnya. Lima gunung agung mengjulang ke awan dan menyebabkan gelombang emas beriak. Seni sabre Raja Naga telah mencapai tingkat ke-6. Dia telah mempelajari lebih dari setengah jurus pertama sehingga dia bisa melepaskan kekuatan yang lebih besar. Ini telah melebihi harapan sang putri. Bakat Feiyun agak menakutkan baginya. Sepuluh gerakan sudah selesai. Mu Yu Edi mengingat pohonnya dan mundur ke samping. Hanya satu gerakan. Feiyun memelototinya. Aku bilang sepuluh jurus, jadi sepuluh jurus. Mu Yu Edi melihat darah di Feiyun dan tidak tahan untuk menonton. Jika kamu memberitahuku siapa yang merencanakan melawanku, maka aku akan mengambil sepuluh langkah. Feiyun bisa melihat gambar burung gagak emas di Cakrawala, jadi dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Dia telah merasakan fenomena sepuluh matahari gagak emas di menara pameran bela diri sebelumnya, jadi dia memiliki kesan samar tentang itu. Kalau begitu mari kita bertarung untuk sepuluh gerakan. Mu Suedi secara alami tidak akan mengatakannya dengan lantang. Dia hanya bisa dipaksa untuk melawan Feng Feiyun. Menusuk pisau ke tanah, Feng Feiyun mulai menghitung lima elemen. Karena master dari, Golden Crow Tensuns, ingin berurusan dengannya, maka akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri malam ini. Saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menghemat kekuatannya dan tidak jatuh di tengah jalan. Orang bisa keras kepala, tetapi mereka tidak bisa bodoh. Seni air gelap, seni api merah, dan seni kayu hijau semuanya berada di tahap penyelesaian akhir dan dapat digunakan sesuka hati. Feng Feiyun melepaskan tiga jenis teknik mantra satu demi satu. Jari pedang hitam, merah, dan hijau menutupi langit dan menutupi bumi, padat seperti hujan pedang. Mu Yuedi mengeluarkan pohon kesayangannya dan menggunakan teknik menyapu. Sosoknya melintas dan dia muncul di depan Feng Feiyun. Cabang pohon yang tajam nyaris tidak menggores bahu Feng Feiyun. Ledakan, sosok Feng Feiyun menyilang dan dia mengambil inisiatif untuk menyerang punggung Mu Yuedi, hampir mematahkan tulang punggungnya. Keduanya menggunakan kekuatan penuh mereka tanpa ampun. Jika salah satu ceroboh, mereka bisa mati di tangan satu sama lain. Ini bukan lagi pertukaran pukulan sederhana. Itu lebih seperti pertempuran hidup dan mati. Mereka bukanlah musuh yang kuat, tetapi mereka bertarung lebih sengit dari musuh. Setelah sepuluh gerakan, tubuh Feng Feiyun mengalami beberapa luka lagi. Semakin seperti ini, semakin cepat Feng Feiyun merasakan darah di tubuhnya mengalir. Dipaksa diambang kematian, potensi tubuhnya terus distimulasi. Jika dia bertarung beberapa kali lagi, dia mungkin bisa menerobos lagi. Kamu benar-benar mengambil sepuluh langkah dariku. Mu Yuedi tidak bisa mempercayainya. Dia berpikir bahwa jika dia berusaha sekuat tenaga, Feng Feiyun akan mati dalam tiga langkah. Itu sebabnya dia sengaja bersikap lunak padanya. Dia menggunakan semua kekuatannya dalam sepuluh gerakan ini. Menjelang akhir, dia bahkan keluar semua. Sayangnya, dia tidak bisa menjatuhkannya meskipun menggunakan semua tekniknya. Sepertinya dia akan jatuh kapan saja, tetapi pada saat yang sama, seolah-olah dia tidak akan pernah jatuh. Feng Feiyun melanjutkan ke Tenggara, meninggalkan Mutantian dan Mu Yuedi berdiri di tempat yang sama. Mereka memiliki pemikiran yang rumit. Mereka datang ke sini dengan suasana santai untuk menyelesaikan misi mereka, tetapi setelah bertarung melawan Feng Feiyun, mereka merasa ada banyak kekurangan di tubuh mereka dan mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka. Suasana hati mereka agak berat. Siapa yang menjaga sidang ketiga? Mutantian melihat ke langit malam dan melihat asap tebal mengepul kemana-mana. Suara pertempuran mengguncang sembilan cakrawala saat energi pedang berbentuk naga putih membubung ke langit. Seorang kultifator di puncak 182 Fate Acupoints sedikit lebih kuat dariku. Mu Yuedi tidak tahu mengapa, tapi dia berharap Feng Feiyun dapat melewati empat percobaan pertama dan bertemu dengan wali kelima. Ini bukanlah tugas yang mudah. Bahkan jika dia yang melakukannya, dia tidak akan memiliki kepercayaan 10% untuk berhasil. Pedang Raja Naga telah menjadi lebih kuat, ia telah memahami tujuh esensi. Mu Tantian melihat energi naga putih yang membubung ke langit. Itu menjadi sedikit lebih padat dan sekarang panjangnya 30 meter, seperti naga sungguhan. Penguasaan seni Sabre Raja Naga ini benar-benar menakutkan. Sepanjang jalan, itu menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Mu Yuedi memiliki perasaan yang sama. Dia merasa bahwa mereka tidak ada di sini untuk menghentikan Feng Feiyun, mereka ada di sini untuk membantu Feng Feiyun melatih seni pedangnya. Kemajuan seni pedang terlalu cepat, sehingga banyak orang merasa itu tidak nyata. Di kejauhan, Putri Luofu duduk di gerbong kekaisarannya dan mendengarkan pertempuran di sepanjang jalan. Dia melihat seni pedang yang melonjak dan tidak bisa membantu tetapi menggosok pelipisnya. Sejak zaman kuno, tidak pernah ada orang aneh seperti itu di keluarga kerajaan. Penguasaannya atas seni Sabre Raja Naga terlalu cepat untuk diterima orang lain. Dia belum pernah mengolah seni pedang sebelumnya, tapi dia tahu betapa sulitnya itu. Peningkatan Feng Feiyun benar-benar melebihi imajinasinya. Terlalu banyak keributan malam ini. Meskipun Putri Luofu telah membuat banyak persiapan dalam kegelapan, masih banyak pembudidaya muda yang keluar. Orang-orang ini datang ke pinggiran daerah ini tetapi tidak masuk ke dalam. Mereka jelas menghindari larangan Sang Putri. Seorang gadis yang menunggang binatang purba berbicara dengan kaget, siapa yang diajarkan Putri Luofu. Dia benar-benar mengundang begitu banyak kultifator pangkalan dewa pencapaian besar. Saya mendengar bahwa Mutantian dan Mu Yuedi diundang juga. Ini adalah tembakan super besar dari seratus teratas dari daftar pagoda. Putri Luofu, Mutantian, dan Mu Yuedi semuanya sangat terkenal di pagoda. Mayoritas murid muda hanya mendengar nama mereka dan belum pernah melihat mereka sebelumnya. Mereka semua adalah karakter legendaris. Awan tebal bergulung di cakrawala saat energi pertempuran mengguncang bumi. Itu sangat mengejutkan dan menyebabkan darah banyak murid mendidih. Kudengar penipu terbesar dari pagoda juga diundang. Penipu terbesar tidak lain adalah Bi Ning Suai. Kudengar dia menyinggung banyak ahli super, seperti Lisya Onan dari Istana Roh Suci, nomor satu di daftar pagoda. Bahkan dia ingin merawatnya, jadi dia bersembunyi di menara tekniknya dan tidak berani keluar. Putri Luofu melindungi nyawanya, jadi para ahli super itu harus memberinya wajah dan tidak akan mengambil tindakan. Namun, aku yakin seseorang telah dicuri olehnya. Semua orang mengangguk setuju. Mereka sama sekali tidak berani memuji karakter Bi Ning Suai. Tangannya terlalu kotor dan berani mencuri dari sembarang orang. Suara-suara mengerikan keluar satu demi satu, menyebabkan angin kencang bertiup sampai ke pinggiran. Orang bisa melihat keganasan pertempuran ini. Ini adalah pertarungan antara para ahli top. Para pembudidaya di pinggiran menebak siapa yang menjadi sasaran. Siapa yang menyebabkan Putri Luofu menyegel area ini dan mengundang sekelompok pahlawan untuk menghadapinya. Itu Putra Iblis, Feng Fei Yun. Dia telah menjadi penerus Raja Ilahi dan telah mengembangkan seni Sabre Raja Naga. Dia adalah penerus berikutnya. Putri Luofu mungkin ingin menikah dengannya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengepung dan membunuhnya. Sepotong berita datang, mengejutkan semua orang. Saya mendengar bahwa Putri Luofu sudah memiliki seseorang yang dia sukai, salah satu dari sembilan jenius sejarah agung. Dia tidak akan menikah dengan Feng Fei Yun, jadi mengundang orang untuk berurusan dengan Feng Fei Yun masuk akal. Hanya dalam waktu singkat, segala macam versi tersebar. Beberapa benar-benar tidak dapat diandalkan dan jauh dari kebenaran. Suara pertempuran di pegunungan menghilang. Mu Tantian berkata, uji coba ketiga tidak menghentikannya. Debu di Cakrawala telah mengendap. Feng Fei Yun membawa pedangnya dan berjalan di sepanjang kaki bukit di bawah langit malam. Langkahnya tegas dan mengeluarkan aura yang tak terbendung. Mu Yuedi dengan acu berkata, dia pasti tidak akan bisa melewati ujian keempat. Ini adalah ujian kematian baginya. Mungkinkah itu dia? Ekspresi Mu Tantian sedikit berubah. Si Yelai. Keduanya mengucapkan nama ini pada saat bersamaan. Tamu nomor satu putri Luofu hanya selangkah lagi untuk menjadi jenius sejarah agung. Dia menduduki peringkat ke-10 di daftar ratusan pagoda. Dia juga satu-satunya pangkalan dewa pencapaian besar seperti Yi yang berada di 10 besar. Dia adalah legenda di pagoda. Beberapa mengatakan bahwa kecuali jenius sejarah agung muncul, tidak ada seorang pun di level yang sama yang dapat mengambil satu langkah pun darinya. Bab 244 Ketika Feng Feiyun melihat si Yelai, langit timur sudah mulai cerah. Hari semakin dekat dengan fajar, dan bintang-bintang di langit semakin redup dan redup. Si Yelai berdiri di samping sebuah batu kuno, memegang pisau sepanjang 3 inci di tangannya. Dia sedang mengukir sepotong kayu. Jari-jarinya bergerak cepat, dan pisaunya juga bergerak. Serutan kayu jatuh satu per satu. Apa yang semula berupa sepotong kayu persik yang sederhana dan kasar segera berubah menjadi bentuk manusia. Dia tenggelam dalam ukirannya dan menganggap potongan kayu itu sebagai karya seni yang hebat. Pisau di tangannya sangat gesit dan terampil. Jelas bahwa ini bukan pertama kalinya dia mengukir orang seperti ini. Desir, desir, desir. Potongan kayu itu menjadi semakin indah. Orang bisa melihat penampilan orang itu, hidung, mata, telinga, rambut, jari, setiap detailnya tepat. Tidak ada lagi, tidak kurang. Itu berisi pesona, seolah-olah kayu itu telah diberi kehidupan dan jiwa. Feng Feiyun berjalan turun dari kaki gunung. Di bawah cahaya pagi yang redup, orang bisa melihat bayangannya yang panjang saat dia berjalan menuju si Yelai selangkah demi selangkah. Bunyi, bunyi, bunyi. Langkah kaki Feng Feiyun secepat pisau di tangan si Yelai. Pa! Ketika Feng Feiyun berjalan di depannya, dia berhenti. Tangan si Yelai yang memegang pisau juga berhenti. Sosok kayu itu telah diukir. Tepat pada waktunya, tepat pada waktunya. Si Yelai memegang sosok kayu seukuran telapak tangan di tangannya dan melihatnya dengan hati-hati. Dia kemudian menatap Feng Feiyun dengan senyum di matanya. Setelah membandingkan keduanya, dia menganggup puas. Sosok kayu itu tampak persis seperti Feng Feiyun. Bahkan aura dan pesona tubuhnya persis sama. Itu berisi dao si Yelai dan dao Feng Feiyun. Dia mengukir Feng Feiyun. Selama dia mengira lawannya layak mati di tangannya, dia akan mengukir patung kayu untuk mereka. Itu juga sebuah potret. Dia menggunakan tangannya untuk menggali lubang di tanah, mengambil segenggam tanah, dan mengubur sosok kayu di dalam lubang. Seolah-olah dia telah menguburkan Feng Feiyun juga. Si Yelai, kata Feng Feiyun. Hanya Putri Luofu yang bisa mengundang Si Ye ke sini. Jadi itu adalah Putri Luofu, pemilik gambar Ki Golden Crow Tensun. Tapi kenapa? Feiyun dan Putri Luofu tidak berseteru, jadi jelas bukan hal biasa baginya untuk mengundang begitu banyak ahli dan menghabiskan begitu banyak usaha untuk masalah ini. Kebanyakan wanita memiliki payudara besar tetapi tidak memiliki otak. Apakah dada Putri Luofu besar? Feng Feiyun tidak tahu, tapi dia tahu bahwa Putri Luofu bukanlah wanita bodoh. Sebaliknya, dia sangat lihai dan tahu bagaimana membuat rencana dan skema. Hatinya sedalam gunung dan sungai. Feng Feiyun, aku sudah lama menunggumu. Semua orang berpikir bahwa Anda tidak akan dapat melewati tiga ujian pertama, tetapi hanya saya yang sangat yakin bahwa Anda akan berhasil. Si Ye Lai menatapnya dengan senyum santai di wajahnya. Mengapa? Feng Feiyun bertanya. Untuk dapat bertahan selama hampir sebulan di lantai enam tanpa mati dan tanpa mundur, tekad ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Si Ye Lai telah mencoba lantai enam berkali-kali, tetapi dia selalu kalah. Dia juga seseorang dengan kemauan yang kuat, tapi dia hanya bertahan selama tujuh hari. Dengan demikian, dia mengerti bahwa kemampuan Feng Feiyu untuk mencapai lantai tujuh tidak sesederhana keberuntungan. Kamu adalah percobaan keempat putri Luofu. Feng Feiyun bertanya. Itu benar. Si Ye Lai tidak menyangkalnya. Sebenarnya, dia tidak perlu melakukannya. Aku juga harus mengambil sepuluh gerakan darimu. Feng Feiyun bertanya. Si Ye Lai menyeringai dan menggelengkan kepalanya, kamu bahkan tidak bisa melakukan salah satu gerakanku. Jika ini adalah percobaan keempat, bahkan Mutantian dan Mu Yuedi tidak akan bisa melewatinya. Feng Feiyun tidak mengatakan apa-apa. Si Ye Lai berada di batas ekstrim dari basis Dewa Pencapaian Besar dan memiliki kekuatan untuk membunuh pembudidaya mandat surga tingkat pertama. Meskipun kata-katanya agak arogan, itu pasti kebenarannya. Kami berdua jenius yang hanya selangkah lagi memasuki jajaran peringkat epik. Aku ingin bertarung denganmu di alam yang sama dan melihat bakat siapa yang lebih baik. Si Ye Lai tidak yakin, terutama setelah melihat Feng Feiyun melewati lantai tujuh. Keyakinan dan kesombongannya mendapat pukulan berat. Hanya dengan menginjak-injak Feng Feiyun di bawah kakinya, dia bisa mendapatkan kembali kepercayaan dirinya sebelumnya. Di jalur kultivasi, kehilangan hati dao seseorang cukup menakutkan. Mungkin seseorang tidak akan pernah bisa maju lagi. Dengan demikian, pertempuran ini tidak dapat dihindari dan dia harus menang. Banyak orang mengatakan bahwa kamu adalah orang nomor satu di bawah level sejarah agung dalam ranah yang sama. Feng Feiyun dengan sungguh-sungguh menunggu. Si Ye Lai menyegel kultivasinya dan menarik 360 meridiannya kembali ke tubuhnya sambil menekan 3 dari 10 niat sucinya. Pada saat ini, dia juga berada di puncak pangkalan dewa dengan tujuh niat ilahi. Keduanya adalah keajaiban atas generasi muda. Drogen adalah seseorang yang bisa mendominasi seluruh dinasti di generasi lain. Semua pembudidaya yang memasuki area ini berdiri di atas gunung dan mengawasi dari jauh. Ini adalah pertempuran luar biasa yang sebanding dengan pertarungan antara para jenius sejarah agung. Aku tak terkalahkan di level yang sama. Si Ye Lai memancarkan aura yang tajam. Itu tidak terlihat dan tak tersentuh, tapi itu cukup untuk menyebarkan awan di langit. Aku tak terkalahkan di level yang sama. Feng Feiyun juga berteriak pada saat bersamaan. Segala sesuatu di pegunungan menjadi sunyi. Bahkan burung dan hewan, serangga, kupu-kupu, dan ngengat menjadi sunyi. Mereka berbaring di tanah dan tidak berani bergerak. Dalam sekejap mata, keduanya bentrok. Keduanya menggunakan teknik rahasia untuk mengalahkan yang lain dengan kecepatan tercepat. Si Ye Lai memegang pisau kecil di tangannya dan terbang keluar. Pisau kecil yang awalnya hanya sepanjang 3 inci, menjadi sebesar pedang batu putih. Itu terbang di udara dan menebas di udara. Bayangan hitam pisau itu seolah mengubah udara menjadi penggiling daging. Feng Feiyun menyalurkan 70 persen tebasan pertama Raja Naga. Energi pedang menjadi lebih ganas dan bayangan naga menjadi lebih padat untuk melindungi ruang ini. Kerudung pedang itu seperti tirai hujan tanpa celah. Ledakan. Telapak berlian tiba-tiba terbentang dari bayangan pedang. Panjangnya 10 meter, dan lingkaran sidik jari dapat terlihat jelas, mengalir dengan kilau logam. Feng Feiyun menunjuk ke depan dengan satu jari. Sinar hitam ditembakkan dan memukul mundur telapak tangan. Suara mendesing. Saat telapak tangan itu ditolak, telapak tangan lain datang dari belakang. Panjangnya juga 10 meter dan seberat besi suci, mampu membelah gunung. Feng Feiyun menembakkan sinar hitam lain untuk menangkisnya. Ini adalah serangan si Yelai. Dia benar-benar mengeluarkan pedang dan telapak tangan pada saat bersamaan. Kekuatan multitaskingnya luar biasa. Jika itu adalah jenius yang menentang surga lainnya, mereka akan bingung dan mengungkap kekurangan mereka. Namun, Feiyun memiliki dua jiwa sehingga dia bisa melakukan dua hal sekaligus. Apalagi, dia lebih akrab dengan mereka dibandingkan dengan si Yelai. Gemuruh. Di dalam kerudung pedang hitam, tujuh jejak telapak tangan menyerang pada saat yang sama tanpa celah. Setiap telapak tangan memiliki kekuatan sejuta jin dan tidak lebih lemah dari milik Feng Feiyun. Feng Feiyun mengaktifkan seni logam platinum di tubuhnya yang belum dia kenal. Telapak tangannya memutih seperti batu giok baja dan memancarkan sinar putih saat dia bentrok dengan si Yelai. Keduanya jenius top, jadi pada saat ini, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Setiap detik, mereka akan bertukar lebih dari sepuluh gerakan. Itu sangat cepat sehingga seolah-olah ada puluhan orang yang bertarung pada saat yang bersamaan. Ada lusinan bayangan manusia di udara. Keduanya ingin menggunakan kecepatan tercepat mereka untuk menjatuhkan satu sama lain, tapi mereka tidak bisa melakukannya. Bahkan jika mereka menggunakan kekuatan terkuat mereka, itu masih akan diblokir. Baik Feng Feiyun dan si Yelai belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Sejak mereka mulai berkultivasi, mereka dapat dengan mudah membunuh lawan mereka pada tingkat kultivasi yang sama. Mereka bahkan bisa membunuh pembudidaya yang dua tingkat budidaya kecil lebih tinggi dari mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka tidak bisa mengalahkan lawan di level yang sama. Feng Feiyun bisa membunuh pembudidaya Pangkalan Dewa Puncak di Pangkalan Dewa Awal. Di Pangkalan Dewa Puncak, dia bisa membunuh para pembudidaya Pangkalan Dewa yang berprestasi tinggi. Namun, pada saat ini, dia hanya bisa bertarung imbang melawan si Yelai yang juga berada di puncak Pangkalan Dewa. Aku bisa membunuh kultivator Spirit Realm pada usia 6 tahun, kultivator Immortal Foundation pada usia 10 tahun, dan puncak kultivator Pangkalan Dewa pada usia 14 tahun. Melawan kultivator pada level yang sama, aku selalu membunuh mereka dengan satu gerakan. Feng Feiyun benar-benar kuat, si Yelai telah melepaskan 673 gerakan dengan kekuatan penuhnya. Setiap gerakan menghancurkan bumi, dan kecepatannya sangat cepat bahkan dia tidak berani mempercayainya. Namun, Feng Feiyun bahkan lebih cepat darinya. Dia telah melepaskan 675 gerakan, dan dua gerakan ekstra itu hampir melukai si Yelai. Bagaimana dia bisa lebih cepat dariku? Semangat juang si Yelai menjadi semakin kuat. Darah di tubuhnya melonjak seperti sungai yang begelombang. Bahkan dia bisa dengan jelas mendengar suara alirannya. Feng Feiyun juga sama. Dia tanpa henti merangsang potensi tubuhnya untuk menyerang lebih cepat dan lebih ganas. Mungkin jenius sejarah agung akan lahir malam ini. Scholar Heaven Kalkulating berdiri di atas pegunungan yang mengjulang tinggi dan menatap pegunungan berkabut. Dia bisa merasakan denyut nadi yang meningkat dari karakter epik. Meskipun fisik seseorang telah ditentukan sebelumnya, selama seseorang bekerja keras, itu bisa diubah nantinya. Melalui kerja keras dan pertempuran, seseorang dapat mengubah fisik mereka menjadi lebih kuat dan lebih cocok untuk penanaman dao surgawi. Potensi tubuh manusia tidak terbatas. Setiap orang seperti alam semesta kecil. Selama seseorang dapat merangsang kekuatan tersembunyi ini, bahkan menghancurkan dunia bukanlah hal yang mustahil. Feng Feiyun dan Si Ye Lai sama-sama berada di puncak para jenius yang menentang surga. Mereka hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat sejarah agung. Pertarungan mereka saat ini adalah untuk merangsang potensi paling mendasar dalam tubuh mereka. Itu akan tergantung pada siapa di antara mereka yang dapat merangsang potensi ini terlebih dahulu. Setelah terakumulasi sampai tingkat tertentu, mereka akan dapat mencapai tingkat sejarah agung. Bab 245 Siapapun yang bisa menembus ke level sejarah agung akan menjadi pemenang, dan yang kalah akan diinjak-injak. Beginilah cara kerja surga, hanya yang terkuat yang selamat. Feng Feiyun dan Si Ye Lai sama-sama memahami hal ini. Mereka berdua merasakan kebangkitan potensial di tubuh mereka. Kotoran dalam konstitusi mereka dikeluarkan dari tubuh mereka. Tulang, daging, dan darah mereka menyerap energi spiritual. Mereka memancarkan cahaya yang lebih terang dan lebih terang, menjadi lebih jelas dan lebih murni. Ini adalah tanda bahwa konstitusi mereka maju. Pertempuran mereka menjadi lebih ganas. Mereka berkelahi sampai mengamuk, dan bahkan jantung mereka sendiri berdetak seperti genderang. Hanya ada satu tiket untuk menjadi jenius sejarah agung, dan orang yang menang akan dapat memperoleh tiket itu dan menjadi pahlawan tiada taraf yang memiliki kesempatan untuk mencapai dao tertinggi. Adapun yang kalah, dia mungkin diinjak-injak dengan kejam, atau dia bahkan mungkin mati. Biarkan darahku terbakar. Rambut Si Ye Lai berdiri tegak. Wajahnya yang tampan dan mudah memerah. Seluruh tubuhnya tampak terbakar. Dia menggunakan teknik terlarang untuk membakar darahnya sendiri. Kecakapan pertempurannya hampir tiga kali lipat. Dia seperti kuali ilahi yang turun ke surga tertinggi. Kehebatan pertempurannya menyebar sejauh 800 mil. Untuk menjadi jenius tingkat sejarah agung, dia akan berusaha sekuat tenaga. Aku akan menelan tulang Phoenix dan memurnikan tubuhku. Aku akan menjungkir balikkan dunia. Feng Fei Yun mengeluarkan tulang Phoenix merah. Tulang Phoenix mengeluarkan api, dan suhunya cukup untuk melelehkan besi hitam menjadi besi cair. Ini adalah tulang Phoenix sejati. Tulang Phoenix terjalin dengan hukum Grendau yang tak ada habisnya. Itu adalah puncak dari kultivasi seumur hidup Phoenix. Jika orang biasa menyentuh tulang Phoenix, mereka akan digiling sampai mati oleh hukum Grendau. Mereka akan direduksi menjadi bubuk darah dan kemudian dibakar menjadi ketiadaan. Jika Feng Fei Yun tidak memiliki jiwa burung Phoenix, dia juga akan diserang oleh hukum Grendau. Dia awalnya berencana untuk mengkonsumsi tulang Phoenix ini setelah menyelesaikan pertukaran darah keempatnya. Pada saat itu, darahnya akan mendekati darah Phoenix, dan dia akan mampu sepenuhnya menahan hukum Dao Agung pada tulang Phoenix ini dan panas yang cukup untuk membakar tubuhnya. Tapi sekarang, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah Si Ye Lai menyulut darahnya, kecakapan pertempurannya telah meningkat beberapa kali, memaksanya untuk menelan tulang Phoenix terlebih dahulu dan menggunakan kekuatannya untuk menekannya. Si Ye Lai ingin menggunakan pertarungannya dengan Feng Fei Yun untuk menerobos ke peringkat epik. Bagaimana mungkin Feng Fei Yun tidak berpikiran sama? Ledakan Fisik dan darah Feng Fei Yun saat ini belum mencapai ranah kembali ke jati diri seseorang. Menelan tulang Phoenix dengan paksa seperti menelan api beracun. Begitu masuk ke tenggorokannya, dia merasakan sakit yang tajam menyebar dari tenggorokannya ke dadanya, sampai ke bawah. Api panas itu sepertinya ingin melelekan seluruh tubuh Feng Fei Yun. Lima jeroan dan enam ususnya terasa seperti dipanggang di atas api. Darah di pembuluh darahnya benar-benar terstimulasi, dan suhunya naik melebihi air mendidih. Seolah-olah magma mengalir di tubuhnya. Membunuh. Feng Fei Yun meraung. Tubuhnya akan terbakar. Rambutnya telah berubah warna menjadi api, dan ada api yang menari-nari di sekitarnya. Api melilit tubuh Feng Fei Yun, mengisinya dengan energi yang tak habis-habisnya. Si Ye Lai juga berlumuran darah, dan tulangnya gemetar. Dia sudah gila, dan dia langsung bertarung dengan Feng Fei Yun. Dia tidak menggunakan senjata ilahi apapun, hanya tangan kosongnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap serangan telapak tangan seperti dua keping logam suci yang saling menabrak. Percikan api dan kilat meledak, mengguncang gendang telinga mereka sedemikian rupa sehingga mereka merasa seperti akan pecah. Tulang Phoenix melelekan daging Feng Fei Yun dan tenggelam ke dalamnya, tetapi suhunya tidak padam. Rasanya seperti ada tungku yang terkubur di dalam dagingnya. Hukum Grendau mengalir di atas tulang, dan daging serta tulang Phoenixnya perlahan menyatu. Of! Kekuatan Feng Fei Yun bisa memindahkan gunung. Lima jarinya langsung ditekan ke bahu si Ye Lai, menghancurkan kulit dan dagingnya. Dia meraih tulang bahu si Ye Lai, mengangkatnya, dan dengan keras membantingnya ke tanah, menciptakan sebuah lubang besar. Tanah berguncang, dan seluruh tubuh si Ye Lai tenggelam ke dalam tanah. Awuwo! Teriakan seperti binatang datang dari bawah tanah. Si Ye Lai bergegas keluar, daging di lengannya hancur, tapi dia bahkan lebih gila lagi. Dia meninju dada Feng Fei Yun, dan suara patah tulang terdengar. Keduanya memiliki rambut acak-acakan, dan tubuh mereka berlumuran darah. Ada luka di mana-mana, tetapi mereka tidak merasakan apa-apa. Gemuruh! Pertempuran ini terlalu menyedihkan, dan para pembudidaya di sekitarnya tergerak. Beberapa sangat ketakutan hingga kaki mereka menjadi lunak, dan beberapa tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Ini adalah dua orang gila yang menakutkan. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan keganasan pertempuran ini. Kekuatan yang dapat meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan memenuhi dunia. Bahkan pembudidaya yang lebih kuat dari Feng Fei Yun dan Si Ye Lai tidak berani mendekati mereka, seolah-olah mereka takut digigit sampai mati. Seni Logam Platinum Di tengah pertempuran gila ini, Feng Fei Yun benar-benar memahami seni keempat, Seni Logam Platinum. Dia menunjuk dengan jarinya, dan semua biji dengan sifat logam di bawah tanah terbang keluar seperti rebung setelah hujan. Biji logam yang tak terhitung jumlahnya dipanggil oleh seni logam platinum. Mereka memancarkan sinar cahaya dan terbang. Ada biji ungu, putih, kuning, dan hitam. Ini adalah biji logam. Ada yang hanya seukuran kuku dan beratnya hanya setengah gram. Beberapa berukuran sebesar wastafel dan beratnya beberapa ratus pound. Platinum Metal Art mengambil 40% dari kekuatan Minor Cheng Art, dan itu empat kali lebih kuat dari Dark Water Art. Setelah menguasainya, kekuatan pertempuran Feng Fei Yun melonjak sekali lagi. Seluruh tubuh Si Ye Lai tertutup kabut berdarah. Beberapa biji logam langsung menabrak tubuhnya, dan beberapa bahkan meledak di dalam, menciptakan luka yang mengejutkan. Angin surgawi binatang kuno, jiwa binatang muncul. Si Ye Lai menggunakan teknik terakhirnya. 16 jiwa binatang purba keluar dari tubuhnya, semuanya berada di level 500 tahun. Dia benar-benar memurnikan ke-16 jiwa binatang ke dalam tubuhnya. Apalagi, semuanya luar biasa. Beberapa bahkan jiwa binatang langka dengan kecakapan pertempuran yang menakutkan. Dengan tambahan 16 jiwa binatang buas, biji logam yang telah memasuki tubuhnya semuanya diledakkan. Si Ye Lai akan berperang melawan surga. Segelnya belum dibuka, jadi dia masih merupakan pangkalan dewa puncak dengan tujuh tujuan ilahi. Seni air gelap, busur memutar surga. Seni api merah, pemusnahan membakar bumi. Seni kayu hijau, punggungan gunung yang runtuh. Seni logam platinum, kesengsaraan pembantaian abadi. Keempat seni dilepaskan oleh Feng Fei Yun. Seluruh area dipindahkan. Udara, suhu, tumbuhan, dan biji logam semuanya berkumpul di jari Feng Fei Yun. Seolah-olah dia telah menjadi pusat alam semesta karena segala sesuatu berputar di sekelilingnya. Kesengsaraan pembantaian duniawi. Kekuatan ini bukan lagi kekuatan manusia, melainkan kekuatan langit dan bumi. Tanah bergetar hebat. Seseorang tidak bisa berdiri tegak seolah-olah mereka sedang berdiri di atas perahu kecil di tengah lautan. Pada saat ini, semua keberadaan di dunia menekan mereka. Tidak, aku tidak akan kalah. Wow! Si Yelai dengan gila berteriak dalam benaknya. Enam belas jiwa binatang berubah menjadi enam belas binatang purba yang mengangkat kepala mereka dan meraung dengan kekuatan untuk membunuh orang suci dan makhluk abadi. Namun, mereka benar-benar dihancurkan oleh kekuatan ini. Luf! Tubuh Si Yelai sekali lagi meledak menjadi kabut berdarah. Seperti layang-layang dengan tali putus, dia terbang dan jatuh ke pegunungan liar. Feng Fei Yun berdiri di sana tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Jari-jarinya gemetar saat dia tiba-tiba memuntahkan setegup darah. Membunuh seribu musuh dengan delapan ratus korban. Setelah mengalahkan Si Yelai, Feng Fei Yun juga terluka parah. Si Yelai benar-benar kalah. Mutantian menggigit bibirnya sampai darah hampir keluar. Dia benar-benar terkejut. Jika jenius sejarah agung tidak muncul, tidak ada yang bisa mengalahkan Feng Fei Yun. Dia benar-benar layak menjadi raja dari kerajaan yang sama. Tidak ada yang mengira Si Yelai lemah. Pertempuran sebelumnya sudah jelas untuk dilihat semua orang. Kekuatan Si Yelai tidak perlu dipertanyakan lagi. Pada level yang sama, hanya Feng Fei Yun yang bisa menekannya. Wus, wus, wus. Suara kayu ukiran pisau kecil muncul. Itu sangat lembut, tetapi di fajar yang tenang ini, bahkan suara ikan dan serangga tidak bisa lepas dari telinga orang, apalagi suara pisau pahat. Suara ini sangat berirama dan mengandung hukum dan hukum dao yang tak terlukiskan. Itu berasal dari aliran kecil di alam liar, memberi orang perasaan bahwa mereka menyentuh penghalang grendao. Bulan yang dingin bersinar di langit saat mata air jernih mengalir dari pegunungan tinggi. Air terjun jatuh dari tebing ke dalam kolam yang dingin sebelum mengalir ke sungai yang sempit dan jernih. Saat ini, Si Yelai sedang duduk di aliran gunung. Pakaiannya yang berdarah mewarnai mata air jernih di aliran gunung menjadi merah, membawa bau darah. Ikan emas lincah berenang di air, berenang ke arahnya, tertarik oleh aura aneh di tubuhnya. Si Yelai memegang pisau tiga inci di satu tangan dan akar sepanjang gading gajah di tangan lainnya. Dia dengan cepat mengukirnya dengan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia benar-benar fokus pada mengukir akar. Lukanya terlalu serius, jadi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri dari air. Dia hanya memiliki kekuatan untuk memegang pisau dan mengukir kayu. Suara mendesing, angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan dedaunan musim gugur yang merah berguguran. Feiyun berdiri di samping sungai tanpa riak apapun. Dia hanya menatap daun merah mengambang di depannya. Meskipun saya kalah dalam pertempuran ini, saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Si Yelai fokus pada ukiran dan tidak memandang Feng Feiyun. Dia seperti orang biasa yang duduk di air. Hanya grid dao tak berbentuk yang berkumpul di sekelilingnya, membuatnya tidak terlalu mencolok dan lebih membumi. Ini hanya berarti hatimu cukup kuat. Feng Feiyun merasakan tanah di bawah kakinya mulai bergetar. Lingkungan bergetar saat kekuatan mengerikan berkumpul di bawah tanah. Siapapun dalam radius seribu mil bisa merasakan energi mengerikan di bawah tanah. Di dalam tanah, cahaya merah melesat ke langit. Suhu entah kenapa naik seolah-olah magma hendak menyembur keluar. Suara surgawi dari dao agung bergema di sekitar tubuh si Yelai. Tanda-tanda keberuntungan dan cahaya warna-warni mengalir dari tanah dan masuk ke tubuhnya. Tubuhnya juga menjadi semakin tak terduga, seolah-olah dia bisa terbang ke langit kapan saja. Aku akhirnya selesai. Akar di tangan si Yelai telah diukir menjadi sosok kayu kecil. Dia telah mengukirnya sendiri, dan hukum dao yang terkandung di dalamnya bahkan lebih klasik. Kesengsaraan bumi ada di sini. Jika kamu bisa mengatasinya, maka kita pasti akan bertarung lagi di masa depan. Feng Feiyun tidak berlama-lama lagi dan berbalik untuk pergi. Si Yelai telah lama berada di pangkalan Dewa Pencapaian Besar. Meskipun dia kalah melawan Feng Feiyun, itu merangsang potensinya dan memungkinkannya untuk memahami Gren Dao dari dao surgawi. Akhirnya, dia menarik kesengsaraan bumi. Kesengsaraan bumi ada di sini untuk merebut kehendak surga. Bab 246 Kesengsaraan besar sedang terjadi di bawah bumi. Ini adalah kekuatan bumi, dan itu mengejutkan semua orang sampai ke intinya. Penggarap yang ingin membuktikan dao mereka tidak hanya harus bertahan dalam ujian langit, tetapi juga ujian bumi. Setiap kultifator yang telah mencapai alam pangkalan Dewa dapat dengan jelas merasakan fluktuasi di bawah tanah. Ada tujuh naga magma yang bergerak di bawah tanah dan berkumpul menuju pusat. Meskipun si Yelai kalah melawan Feng Feiyun, dia mempelajari gerbang banyak misteri. Dia akan mengalami kesengsaraan bumi untuk merebut kehendak surga. Beberapa sosok berjalan melintasi langit. Semua raja muda telah berkumpul. Banyak keajaiban yang berkultifasi di menara dan tempat suci dibangunkan oleh fluktuasi kesengsaraan bumi. Pencapaian besar para pembudidaya pangkalan Dewa akan dapat memperoleh buah dao kehendak surga setelah mengatasi kesengsaraan bumi. Mereka akan dapat hidup selama 500 tahun dan mencapai mandat surga tingkat pertama. Kultivasi itu sulit, tetapi kesengsaraan bahkan lebih sulit. Banyak jenius brilian dimusnahkan oleh kesengsaraan bumi dan berubah menjadi abu. 360 meridian di tubuh si Yelai dibuka sepenuhnya untuk menyerap energi bumi. Semua lukanya sembuh saat retakan merah terbuka di bawah kakinya. Tanpa ragu, dia melompat ke tanah. Bam! Retaknya tertutup sekali lagi. Gelombang kejut besar datang dari tanah. Sungai lava merah melonjak dan membakar tubuh si Yelai. Gelombang api itu naik dari tanah, menyebabkan pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi yang membentang ratusan mil terbakar. Api yang mengamuk mewarnai langit menjadi merah menyala. Gelombang panas dan asap tebal menyapu seluruh area. Dihantam gelombang dari bawah tanah, semak-semak dan pohon besi di seluruh pegunungan langsung berubah menjadi abu hitam. Kekuatan kesengsaraan bumi melebihi imajinasi banyak orang. Itu bisa langsung melahap kultifator pangkalan dewa pencapaian besar dan membakarnya menjadi abu. Si Yelai sedang mengalami kesengsaraan bumi dalam keadaan kalah, jadi potensinya masih distimulasi. Jika dia bisa menggunakan kesengsaraan ini untuk memurnikan tubuhnya, maka mungkin itu akan menjadi berkah tersembunyi dan memungkinkan dia untuk mencapai sejarah agung. Dunia jenius. Raja muda lainnya memiliki pemikiran yang serius. Jika si Yelai dapat melampaui kesengsaraan bumi dan mencapai mandat surga tingkat pertama selain mencapai tingkat sejarah yang agung, maka dia akan benar-benar menjadi orang nomor satu di antara generasi muda di pagoda. Tidak ada yang akan menjadi tandingannya. Feng Feiyun adalah yang paling dekat dengan kesengsaraan bumi. Matanya terfokus, dan dia berharap si Yelai bisa mencapai tahap epik. Hanya dengan begitu dia akan merasakan lebih banyak tekanan, dan tekanan akan memotivasi dia. Ledakan. Aliran magma merah menyembur keluar. Itu memiliki diameter 10 meter, dan itu tampak seperti naga api yang mengamuk. Itu langsung mengubah tanah menjadi cermin, dan sejumlah besar abu menutupi langit. Kesengsaraan bumi seperti kekuatan surga dan dapat dengan mudah membakar pangkalan dewa pencapaian besar sampai mati. Kesengsaraan bumi biasa hanya akan menarik satu sungai lava untuk meredam tubuh mereka. Mereka yang memiliki bakat lebih tinggi akan menarik dua atau tiga sungai lava, yang sudah sangat sulit untuk dilawan. Namun, ketika si Yelai melintasi kesengsaraan bumi, dia menarik tujuh sungai lava. Dari sini, orang bisa melihat seberapa tinggi bakatnya. Bumi tidak bisa mentolerirnya dan ingin melahapnya. Itu tidak ingin dia melangkah ke jalur Dao Surgawi. Tujuh sungai lava sudah cukup menakutkan. Rumor mengatakan bahwa bahkan jenius sejarah agung hanya memiliki delapan sungai lava selama kesengsaraan bumi mereka. Setelah si Yelai melewati kesengsaraan bumi, daftar ratusan pagoda akan berubah lagi. Sepuluh raja muda teratas akan ditantang. Terlalu berbahaya untuk melewati kesengsaraan bumi. Hanya satu dari sepuluh yang akan berhasil. Tidak peduli seberapa berbakat seseorang, ada kemungkinan kematian. Pernah ada seorang jenius sejarah agung yang meninggal selama kesengsaraan bumi. Tubuhnya dilebur oleh lahar, bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Aku ingin hari itu diselimuti kegelapan untukku. Suara arogansi Yelai datang dari bawah tanah. Auranya naik dengan gila-gilaan saat kekuatannya menyapu langit seperti gelombang pasang. Apakah dia akan melewati kesengsaraan bumi? Kekuatan ini terlalu kuat, puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, masih naik seolah-olah telah menyatu dengan bumi dan melampaui belenggu bumi. Aku ingin bumi itu bergetar untukku. Suara itu menjadi lebih agung seolah-olah dewa sedang bangkit. Bumi sendiri sepertinya bergetar untuknya. Orang biasa tidak akan sekuat ini bahkan setelah melewati kesengsaraan bumi. Namun, si Yelai berbeda. Dia sudah bisa membunuh pembudidaya mandat surga tingkat pertama di pangkalan dewa pencapaian besar. Sekarang dia akan melewati kesengsaraan bumi, seberapa kuat kultifasinya. Raja-raja generasi muda saling melirik dengan cemas. Mereka bisa melihat ketakutan di wajah masing-masing. Pertumbuhan kekuatan si Yelai terlalu menakutkan. Ada beberapa pembudidaya yang awalnya lebih kuat darinya, tetapi sekarang, mereka merasa bahwa mereka tidak dapat melawannya dan akan dikalahkan secara menyedihkan. Feng Feiyun menyipitkan matanya dan menatap pegunungan seratus mil jauhnya. Dia memperhatikan ada gerakan aneh di dalam seolah-olah ada binatang raksasa yang berlari dari satu ujung gunung ke ujung lainnya. Banyak bagian tanah mulai retak saat lahar mengalir keluar. Itu, Sungai Lava Kedelapan, seseorang juga melihat fenomena aneh yang berasal dari pegunungan. Delapan Sungai Lava berarti bahwa jenius sejarah agung sedang mengalami kesengsaraan bumi. Si Yelai sebenarnya menggunakan kesengsaraan bumi untuk menyempurnakan tubuhnya untuk mencapai fisik sejarah agung. Dia ingin bersaing dengan karakter terkenal di dunia. Sungai Lava Kedelapan bahkan lebih ganas. Itu bahkan lebih menakutkan daripada gabungan tujuh Sungai Lava sebelumnya. Seluruh pegunungan bergetar seolah akan runtuh. Gemuruh. Cahaya putih melesat ke langit dari tanah. Di dalamnya ada teratai dan bintang abadi. Ini adalah cahaya keberuntungan yang menerangi separuh langit. Momentumnya begitu besar sehingga semua pembudidaya di pagoda menjadi waspada. Penguasa menara dari lusinan pagoda terbang ke atas. Mata mereka menembakkan cahaya ilahi saat mereka menatap kekejauhan. Si Yelai terbang keluar dari tanah dan bermandikan cahaya putih. Kulitnya tiba-tiba pecah-pecah seperti kulit telur yang pecah. Dari retakan tersebut, cahaya putih mengalir keluar, seperti batu giok yang tidak terpoles yang bersinar dari batu yang membandel. Pop, pop, pop. Serangkaian suara pecah terdengar saat kulitnya benar-benar terbelah. Tubuh lamanya memudar dan yang baru muncul. Cahaya roh yang menyilaukan membuat orang sulit membuka mata. Itu seperti pertanda bahwa bintang yang menyilaukan telah muncul di langit dan akan mendominasi alam semesta. Dia, dia, seorang raja muda tidak bisa mempercayai matanya. Dia awalnya berpikir bahwa si Yelai akan dapat melawan bahkan jika dia berada di mandat surga tingkat pertama. Namun, pada saat ini, dia merasakan dorongan untuk mundur. Dia tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Si Yelai, jenius sejarah agung ke-10 telah muncul. Angin sejuk bertiup di atas pegunungan, menyebabkan dedaunan beterbangan kemana-mana. Cendikiawan penghitung surga, mengenakan jubah dauis putih, berdiri di antara daun-daun yang berguguran. Dia mengeluarkan gulungan bambu dan menggunakan kuas perunggu di kepalanya untuk menulis kata si Yelai. Si Yelai mungkin yang paling menyedihkan dari 10 jenius. 9 lainnya belum pernah dikalahkan sebelumnya, tetapi dia kalah dari Feng Feiyun. Jika dia ingin membuktikan daunnya dan berdiri bahu-membahu dengan 9 jenius lainnya, maka dia harus bertarung melawan Feng Feiyun. Hanya dengan mengalahkan Feng Feiyun barulah dia dapat mencapai alam sejarah agung dan namanya tercatat dalam buku-buku sejarah. Sementara si Yelai sedang mengalami kesengsaraan bumi, Feng Feiyun sedang dalam perjalanan kembali. Tidak masalah apakah si Yelai menjadi jenius sejarah agung atau tidak. Baginya, menjadi jenius sejarah agung hanyalah masalah waktu. 5-6 bulan paling cepat, 5-6 tahun paling lambat. Dia pasti bisa menyelesaikan langkah keempat dari transformasi darah dan mencapai alam sejarah agung. Selain itu, dia telah menyempurnakan tulang Phoenix ke dalam tubuhnya. Meskipun fisiknya tidak setingkat sejarah agung, itu tidak lebih lemah. Setelah melintasi gunung, Feng Feiyun akhirnya melihat kereta naga 8 langkah. Itu diparkir di tepi tebing. Empat binatang tauti yang menarik kereta menatap Feng Feiyun dengan asap putih keluar dari lubang hidung seukuran kepalan tangan mereka. 8 ahli lapis baja dari istana kekaisaran berdiri di 8 arah kereta yang berbeda tanpa ekspresi di wajah mereka. Semuanya berada di pangkalan dewa pencapaian besar. Dia akhirnya melihat tuannya. Ini percobaan kelimamu. Feng Feiyun bersandar pada pedangnya. Meskipun dia kelelahan, matanya cerah dan bersemangat. Dia tidak akan jatuh bahkan jika dia bertarung selama 3000 ronde lagi. Kereta itu sederhana dan mewah. Itu adalah harta roh dari keluarga kekaisaran. Rumor mengatakan bahwa begitu batu roh di dalamnya diaktifkan, 8 naga purba akan bergegas keluar untuk menarik kereta. Itu bisa melintasi jutaan mil dalam satu hari. Namun, kereta itu diam untuk waktu yang lama. Tampaknya tuan kereta itu tertidur. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana aku telah menyinggung putri Luofu. Meskipun Feng Feiyun terlihat garang, dia sangat cemberut malam ini. Dia telah ditipu oleh seseorang tanpa alasan dan terluka di sekujur tubuhnya. Dia setengah mati karena kelelahan. Siapapun akan mengutuk 18 generasi leluhur pihak lain dalam situasi seperti itu. Namun, ibu putri Luofu tidak bisa dikutuk, apalagi nenek moyangnya yang 18 generasi. Siapa yang menyuruhnya menjadi putri kekaisaran? Kamu tidak menyinggung perasaanku. Putri Luofu akhirnya berbicara. Suaranya lahir dengan semacam kesombongan, seperti angsa putih yang bernyanyi dengan keras. Setiap kata yang diucapkannya bernada superior, mampu membuat orang biasa langsung bertekuk lutut. Ini adalah Dragon Soverein Ki yang unik bagi orang-orang keluarga kekaisaran. Itu menyatu ke dalam darah bangsawan mereka, dan mereka dilahirkan dengan itu. Selain itu, mereka telah diasuh sejak mereka masih muda. Bahkan anak perempuan dari klan besar itu tidak akan dapat memiliki sikap dan keagungan seperti ini, membuat orang lain tanpa sadar tunduk padanya. Namun, Feng Feiyun pantang menyerah dan tegak. Belum lagi berlutut, dia bahkan tidak membungkuh. Jadi bagaimana jika dia adalah putri kekaisaran? Dia tidak bisa membuatnya tunduk. Delapan ahli dalam tidak menegur Feng Feiyun karena tidak hormat karena mereka tahu bahwa Feng Feiyun adalah penerus Raja Ilahi. Di masa depan, dia kemungkinan besar akan mewarisi gelar tersebut, jadi mereka tidak memiliki kualifikasi untuk membuatnya berlutut. Jika bukan karena pengaturan putri Luofu sebelumnya, mereka pasti sudah berlutut untuk menyambut Feng Feiyun. Perbedaan status memaksa mereka untuk berlutut. Bab 247 Pasti ada alasannya, kan? Feng Feiyun bertanya. Setelah berjuang sepanjang malam, dia kelelahan. Yang terpenting, tidak ada sajak atau alasan sama sekali. Siapapun akan merasa marah. Tidak ada alasan juga. Sang putri berbicara dengan pasti. Kata-katanya seperti dekret kekaisaran, membawa kekuatan surga. Dia seperti seorang kaisar. Bahkan tanpa alasan, satu kalimat darinya bisa mengakhiri hidup atau mati seseorang. Pasti ada alasannya, kan? Feng Feiyun mengjilat bibirnya. Ia merasa ada kendala bahasa saat berkomunikasi dengan putri kekaisaran ini. Tidak ada alasan juga. Jawab sang putri. Feng Feiyun terdiam. Setelah menyingkirkan pedangnya, Feng Feiyun berbalik untuk pergi. Jadi ternyata sang putri adalah wanita gila. Cara terbaik menghadapi wanita gila adalah lari. Bahkan jika dia harus mengakui kekalahan hari ini, meskipun lelah dan terluka, paling tidak, dia akan mampu mengolah seni sabre raja naga hingga 70% dari esensinya. Ini bukan panen kecil. Di masa depan, dia mungkin bisa mengolah tebasan kedua. Gemuruh. Gemuruh kereta datang dari belakangnya. Kereta terbang turun dari tebing dan berhenti di depan Feng Feiyun, menghalangi jalannya. Feng Feiyun harus berhenti lagi. Apalagi yang kamu inginkan, putri. Feng Feiyun bertanya dengan tidak sabar. Jika dia bukan seorang putri, dia akan menyeret wanita gila ini keluar dari kereta untuk berunding dengannya. Namun, di luar kaisar, tidak ada yang berani berdebat dengan seorang putri sejak awal waktu. Sang putri merenung lama sebelum berbicara, jawab salah satu pertanyaan saya dan Anda akan lulus ujian ini. Feng Feiyun telah melewati empat percobaan, masing-masing lebih sulit dari yang terakhir. Putri Luofu adalah dalang di balik semua ini, sekaligus menjaga persidangan terakhir. Dialah yang mengatur kelima percobaan, jadi mengapa dia melakukan ini? Apa manfaat dari melewati kelima percobaan? Apa ruginya jika dia tidak bisa melewati kelimanya? Sesederhana itu, Feng Feiyun sedikit terkejut. Dia merasa bahwa sidang kelima akan menjadi yang paling sulit. Sederhana, putri Luofu tidak menunjukkan dirinya dan terus duduk di gerbong kekaisarannya. Dia bertanya, Kaisar Jin memiliki 3.000 selir, 274 pangeran, dan 389 putri. Menurut Anda siapa yang paling cocok untuk menjadi kaisar berikutnya? Begitu pertanyaan ini dilontarkan, suasana langsung berubah. Bahkan ekspresi dari delapan ahli kekaisaran sedikit berubah. Tidak ada yang berani berbicara tentang tahta, bahkan para pangeran dan putri. Ini adalah tabu di keluarga kerajaan. Bahkan jika mereka tidak sengaja mendengarnya, mereka akan dihukum mati. Delapan ahli basis dewa pencapaian besar menyegel indera mereka pada saat yang sama dan tidak berani untuk terus mendengarkan. Terkadang, menjadi tuli dan bisu adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Feng Feiyun memutar matanya dan berkata, Yah, Kaisar Jin saat ini sedang dalam masa jayanya. Bahkan jika itu adalah warisan, itu akan memakan waktu beberapa ratus tahun. Aku bilang jika, Aura draconik keluar dari gerbong kekaisaran. Bayangan sepuluh matahari gagak emas menyembur keluar dengan kobaran api di langit. Sepuluh gagak emas raksasa terbang berkeliling. Saya tidak tahu banyak tentang keluarga kerajaan, jadi saya khawatir saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Feng Feiyun secara alami memahami taruhannya dan tahu bahwa beberapa hal tidak dapat dikatakan sembarangan. Sang Putri bertanya, Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa itu sangat sederhana? Terkadang, semakin sederhana masalahnya, semakin sulit. Feng Feiyun menjawab, Baiklah, aku akan mengubah pertanyaannya. Kereta kekaisaran menjadi sunyi lagi saat suasana menjadi lebih menindas. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berbicara lagi, jika seorang permaisuri mewarisi tahta, apakah Anda akan setuju atau tidak? Dia benar-benar menganggap Feng Feiyun sebagai raja ilahi berikutnya. Suara mendesing. Feng Feiyun mengangkat alisnya karena terkejut. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, Tentu saja. Dia tidak berbicara lagi seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Pikiran Feng Feiyun menjadi serius. Dia meletakkan jarinya di atas batu spasialnya, siap untuk mengeluarkan pedang batunya kapan saja untuk bertarung sampai mati. Karena Sang Putri mengajukan pertanyaan yang tidak jelas, jika jawaban Feng Feiyun tidak sesuai dengan keinginannya, maka dia pasti akan membunuh Feng Feiyun untuk membungkamnya. Beberapa kata bisa membunuh hanya dengan mendengarnya. Ayo pergi. Setelah beberapa saat, empat binatang aneh Tauti didorong oleh seutas akal ilahi, menarik kereta naga delapan suku melintasi langit. Delapan penjaga kekaisaran dalam baju besi tiba-tiba terbangun. Mereka melepaskan segel di tubuh mereka dan berubah menjadi delapan sinar cahaya hitam, mengejar wanita naga delapan suku. Apa yang dia maksud dengan ini? Dia telah mengalami begitu banyak kesulitan untuk menyiapkan ini, mungkinkah hanya untuk mengajukan pertanyaan. Apakah dia puas dengan jawaban Feng Feiyun? Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya berbalik untuk pergi. Ini agak membingungkan. Terlalu cerdik. Feng Feiyun menatap dalam-dalam ke kereta yang terbang menjauh. Sepuluh gagak emas berputar-putar di atas gerbong sambil memancarkan kekuatan kemasan seperti matahari terbit. Putri Luofu duduk di gerbong dengan mata terpejam. Dia memiliki banyak pemikiran di benaknya. Dia secantik peri dan masih dalam masa pertumbuhannya. Namun, ada kedewasaan yang tidak sesuai dengan usianya. Tidak ada yang bisa melihat melalui pikirannya. Dia secara alami mengerti apa yang ingin dikatakan Feng Feiyun. Ini berarti Feng Feiyun bukan hanya seorang jenius yang berbakat, dia juga orang yang sangat pintar. Bahkan jika seseorang berada di tingkat sejarah agung, jika dia terlalu bodoh, dia masih akan digunakan sebagai alat oleh orang lain dan mati tanpa mengetahui alasannya. Tiba-tiba, Putri Luofu membuka matanya. Kilatan dingin melintas di kedalaman pupilnya, menyebabkan keempat tauti bis berhenti. Sesosok berdiri di depan kereta naga delapan langkah. Sosok ini gagah berani dan heroik, mulia dan murni, seperti bendera abadi yang berkibar di udara. Si Yelai, kamu menghalangi keretaku. Sang Putri mengangkat suaranya dan sedikit marah. Seorang pelayan biasa berani menghalangi keretanya. Si Yelai berdiri di atas imortal ascension lotus dengan konstelasi di atasnya. Dia tampak seperti makhluk abadi yang mengambang di langit. Dia berpose dengan kedua tangan di belakang punggungnya tanpa sedikitpun kerendahan hati. Setelah mencapai tingkat sejarah agung, dia tidak lagi tunduk pada Sang Putri dan tidak ingin menjadi pengikutnya. Terus terang, dia adalah seorang pelayan. Dia merasa memenuhi syarat untuk duduk di tingkat yang sama dengan Sang Putri dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak berani dia lakukan. Yang mulia, saya telah mencapai tingkat pertama dari mandat surga. Dia dengan percaya diri tersenyum dengan sedikit pesona halus. Kamu menghalangi keretaku. Sang Putri tanpa emosi berkata lagi. Senyum si Yelai sedikit membeku saat dia berkata, aku telah mencapai tingkat sejarah agung. Kamu menghalangi keretaku. Apakah kamu tahu apa artinya menjadi seorang pelayan? Berlutut, suara Putri Luofu menjadi sedikit lebih dingin dan tanpa ampun. Hus, hus, hus. Delapan ahli istana yang mengenakan baju besi bergegas keluar dengan tombak hitam pekat di tangan mereka. Mereka mendarat di depan kereta delapan naga seperti delapan naga hitam yang menyemburkan cahaya saat mereka menunjuk ke si Yelai pada saat bersamaan. Semuanya berada di pangkalan dewa pencapaian besar. Si Yelai, kamu hanya seorang pelayan. Yang mulia telah memerintahkanmu untuk berlutut, jadi mengapa kamu tidak berlutut? Salah satu jenderal berteriak. Beberapa orang mengira hanya karena sayap mereka kuat, mereka bisa berbalik dan menjadi tuan. Lelucon yang luar biasa. Jenderal lain mencibir. Si Yelai mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya, enyahlah. Dia melambaikan lengan bajunya dan sinar putih terbang keluar. Itu menjatuhkan salah satu jenderal. Armor di tubuhnya hancur berkeping-keping saat dia memuntahkan setegup darah. Dia langsung jatuh dari langit ke tanah. Kurang ajar. Si Yelai, apakah kamu ingin memberontak? Tujuh ahli yang tersisa semuanya menusukkan tombak mereka ke depan pada saat bersamaan. Sinar hitam terhubung bersama saat kekuatan ketujuh dari mereka menembus ke depan, menyebabkan kehampaan bergetar. Si Yelai merengut. Bintang-bintang di atas kepalanya bergetar ketika kecemerlangan yang menyilaukan keluar dari tangannya dan langsung menghancurkan tombak di tangan tujuh pembudidaya pangkalan dewa pencapaian besar. Pelaf, 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 pelaf. Tujuh dari mereka terluka parah pada saat bersamaan. Kulit mereka pecah saat kabut darah menyembur keluar. Dengan gerakan lain, ketujuh ahli itu terlempar dan terlempar. Mereka tersebar di mana-mana, seperti labu yang berguling-guling di tanah. Mereka jatuh seratus zang ke bawah dan menutupi seluruh gunung. Luofu, aku, si Yelai, tidak akan hidup di bawah atap orang lain selamanya dan menjadi anjing di sisimu. Aku ingin menjadi manusia, lelakimu. Setelah menembus Grand Historical Piscic dan mencapai tingkat pertama tirai langit, kepercayaan diri si Yelai membengkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak merasa was-was dan langsung berjalan menuju kereta ke Kaisaran. Dia ingin menaikinya dan memasuki gerbong yang hanya bisa dimasuki sang putri. Dia merasa bahwa dia sekarang memenuhi syarat untuk melakukannya. Bahkan jika sang putri tidak mau, dia tetap ingin masuk. Terkadang, seorang pria perlu mengambil inisiatif dan bersikap tangguh. Kamu ingin menjadi laki-laki? Apakah kamu layak? Putri Luofu duduk di gerbong dengan ekspresi tenang dan bermartabat. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangan dengan dekrit ilahi kuno di tangannya dan melemparkannya ke depan. Layar air terbang keluar dari dekrit dengan segudang sinar. Ledakan. Kaki si Yelai bahkan belum menginjak kereta naga 8 divisi ketika dia merasakan kekuatan yang menakutkan dan tak terbatas mengalir ke arahnya. Dia ingin melawan, tapi dia tidak bisa. Seluruh tubuhnya langsung dikirim terbang, jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Bekas darah tertinggal di wajahnya dan sudut mulutnya penuh dengan darah. Sang putri dengan acu berkata, seekor anjing akan selalu menjadi seekor anjing. Kereta kekaisaran itu megah dengan cahaya kemasan menerangi langit. Itu ditarik oleh empat binatang rakus. Kereta itu setinggi 7 meter dan melaju sekali lagi, menghilang ke ufuk timur. Saat ini, matahari terbit di timur dan memancarkan sinar pertama pagi hari. Hoa, seseorang pamer di depanku, mengatakan bahwa dia memiliki seorang raja sekarang. Omong kosong, sungguh menyebalkan, mengapa Grand Spirit Vessel saya tidak memiliki Tuhan sekarang? Ini tidak masuk akal. Jangan bilang tidak ada pembaca yang kaya di sini. Bajingan, aku sangat kesal malam ini. Siapapun yang memberi saya Tuhan sekarang, saya akan berhutang 10 bab kepada mereka. Aku akan menangis, siapa yang akan menjadi penguasa pertama. Bab 248 Saat itu Fajar dan matahari terasa hangat. Tiga burung emas aneh sedang menarik kereta kuno yang berat, berhenti di langit tenggara. Itu seratus zang di udara, dan ada awan samar yang mendukungnya. Burung-burung aneh itu menggoyangkan bulunya, dan di bawah sinar matahari, mereka memantulkan kemegahan kemasan. Feng Fei Yun akhirnya kembali. Dia sedang terburu-buru malam ini, tetapi kemajuannya sangat lambat. Tidak kurang dari 20 luka di tubuhnya, dan beberapa di antaranya masih berdarah. Darah mengalir ke bawah tubuhnya dan mendarat di sepatunya, meninggalkan jejak kaki berdarah di tanah. Untuk siapa kecantikan tersenyum? Kapan masa muda akan hilang? Hati tidak tua di dunia fana. Hati tidak tua di dunia fana. Jangan mendaki tinggi sendirian. Rambut putih berdiri di tebing curam. Saat si cantik sudah tua, siapa yang akan mengecat alisnya? Lagu yang indah datang dari kereta kuno, dan diiringi dengan suara guzeng yang jernih dan merdu. Itu bergema di angin dan melayang di dalam awan dan kabut, menyebabkan semua kepodang di gunung menangis bersamanya, dan itu terjalin menjadi gerakan gembira. Musik surgawi macam apa ini? Itu memberi orang perasaan tenang dan membuat mereka melupakan masalah seumur hidup. Senyum muncul di wajah Feng Fei Yun saat dia mendarat di kereta. Jari-jari Hong Yan berhenti di senar saat air mata mengalir di matanya yang indah. Lagu itu berhenti, tetapi gemanya tidak berhenti. Dengan mata berkaca-kaca, dia bergegas menuju Feng Fei Yun dan memeluknya dengan erat sambil terisak-isak. Kamu akhirnya kembali. Aku sangat takut sendirian. Ketika aku takut, aku hanya bisa bernyanyi sendiri. Semakin aku bernyanyi, semakin banyak aku menjadi takut. Hatiku kosong seperti rumput bebek yang tidak dapat menemukan akarnya. Aku pergi dengan tergesa-gesa. Feng Fei Yun memegangi rambutnya dengan erat dan menarik napas dalam-dalam dengan mata terpejam. Sungguh luar biasa memiliki seseorang yang mengkhawatirkan Anda di dunia ini. Aku tahu. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya menyalahkan diriku sendiri. Aku tidak bisa membantumu sama sekali. Aku hanya bisa memikirkanmu di dalam hatiku. Aku berdoa kepada bodhisattva yang pengasih untuk melindungimu dan membiarkanmu kembali dengan selamat. Titik petik dua. Air mata Hong Yan mengalir tanpa henti saat bulu matanya yang panjang bergetar lembut. Dia terus berbicara, mengungkapkan kekhawatiran dan menyalahkan dirinya sendiri. Apakah Anda benar-benar meminta bodhisattva untuk memberkati saya? Feng Fei Yun bertanya. Aku mohon padamu, kata Hong Yan dengan sungguh-sungguh. Apa yang bodhisattva katakan? Feng Fei Yun bercanda. Dia berkata, bagaimana saya tahu apa yang akan dikatakan bodhisattva? Bodhisattva sangat sibuk. Bagaimana dia punya waktu untuk mendengarkan pikiran seorang putri yang tergila-gila? Hong Yan memutar matanya ke arah Feng Fei Yun dan mencubit lengannya untuk menunjukkan ketidakpuasannya. Aduh, Feng Fei Yun berteriak. Hong Yan panik dan dengan cepat bertanya, apakah aku menyakitimu? Ada di lukaku, kata Feng Fei Yun. Maaf, maafkan aku. Aku tidak bersungguh-sungguh. Ini semua salahku. Aku, aku. Hong Yan menghentakkan kakinya menyalahkan diri sendiri dan dengan lembut menggigit bibirnya. Dia dengan cepat memeriksa bekas luka di tubuh Feng Fei Yun dan merasa tertekan. Feng Fei Yun melihat penampilannya yang gelisah. Dia seperti induk ayam yang kehilangan anak ayamnya. Matanya yang indah terbuka lebar dan dia cemas. Kenapa kamu menatapku? Hong Yan tidak berani menatap langsung ke mata Feng Fei Yun yang membara. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan menundukkan kepalanya dengan rasa malu yang tak terbatas. Kamu terlihat bagus, kata Feng Fei Yun sambil tersenyum. Jadi kamu tidak sakit lagi? Suara Hong Yan seperti nyamuk, kecil dan ringan. Feng Fei Yun menggelengkan kepalanya. Tidak. Benar-benar tidak sakit lagi. Hong Yan mengangkat kepalanya dan menatap Feng Fei Yun dengan sepasang mata yang lebih indah dari bintang-bintang. Dia kemudian menatap matanya dan melihat bekas luka di tubuhnya. Ada kekhawatiran yang tak terlukiskan di matanya. Dengan begitu banyak bekas luka, bagaimana mungkin tidak sakit? Jika kamu bisa menyanyikan lagu barusan untuk ku lagi, ku rasa itu tidak akan sakit lagi, kata Feng Fei Yun. Hong Yan kembali ke tempat duduknya di kereta. Sosoknya yang menakjubkan sedang memeluk sitar sepanjang lima kaki, tangannya yang ramping seperti batu giok dengan lembut diletakkan di tali warna yang mengalir. Pada saat ini, dia sangat halus seperti asap, sejernih air, transcendent seperti makhluk dunia lain. Dia bukan lagi gadis yang lembut. Dia adalah peri yang bergerak di atas ombak guseng. Untuk siapa si cantik tersenyum? Kapan masa muda akan dibuang? Di dunia manusia, hati tidak tua. Tanpa penguasa, manusia seperti rumput. Sendirian, jangan memanjat tinggi. Rambut putih di gedung-gedung yang curam. Ketika si cantik sudah tua, siapa yang akan mengecat alisnya yang hitam? Feng Feiyun tenggelam dalam musik saat energi roh keluar dari tubuhnya. Dia duduk di sebelahnya dan mulai sembuh. Energi roh melilit tubuhnya dan bergerak di sekitar kulitnya. Guseng itu seperti mata air manis yang melekat di telinganya. Kereta itu terbang keluar dan bergegas menuju Cakrawala. Seseorang memberiku cincin dan menyuruhku memberikannya padamu. Setelah lagu berakhir, Hong Yan mengeluarkan cincin hitam dan dengan hati-hati menyerahkannya kepada Feng Feiyun. Feng Feiyun dengan senang hati menerima Infinity Spirit Ring dan bertanya, seorang pemuda berwajah hitam memberikannya padamu. Ya, Hong Yan mengangguk. Dia tidak mempersulitmu, kan? Feng Feiyun bertanya. Dia berkata bahwa karena kamu telah melewati lima ujian, cincin itu harus dikembalikan kepadamu. Dia adalah pria yang menepati janjinya. Hong Yan dengan sungguh-sungguh berkata dan menyampaikan kata-katanya. Dia pria yang memegang kata-katanya. Feng Feiyun tidak berpikir bahwa penipu nomor satu di pagoda adalah orang yang memegang kata-katanya. Dia pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan harta yang dicuri. Pencuri secara alami tidak akan mengambil inisiatif untuk mengembalikan barang curian. Hong Yan berkata, dia sebenarnya sangat tidak mau menyerahkannya. Lalu mengapa dia memberikannya padamu pada akhirnya? Feng Feiyun bertanya. Hong Yan mengedipkan matanya dan berkata, saya memainkan lagu untuknya. Mungkin dia tersentuh dan menemukan hati nuraninya, jadi dia mengembalikan papanya. Itu benar, musikmu benar-benar bisa menggerakkan orang. Feng Feiyun bertanya lagi, lalu kemana dia pergi? Dia kehilangan lengan dan kaki pincang, dan akhirnya pergi. Feng Feiyun terkejut, mengapa dia kehilangan lengan dan pincang? Dia terlalu ceroboh dan jatuh dari kereta ke jurang. Lengannya patah dan kakinya pincang. Akhirnya, dia mengambil tongkat kayu dan pergi. Hong Yan ragu sejenak sebelum menghela nafas, apakah dia temanmu? Dia berkata, dia berkata, omong kosong apa yang dia katakan padamu? Feiyun menjadi gugup. Bajingan Ning Suai itu tidak akan mengatakan omong kosong di depannya, bukan? Dia berkata, bahwa kamu ingin menikahi sang putri. Aku hanya seorang gadis rendahan yang anggun, jadi kamu tidak akan menyukaiku. Hong Yan menundukkan kepalanya. Feng Feiyun dapat melihat bahwa matanya agak merah dan berbinar. Aku, Feng Feiyun ingin menjelaskan. Tapi aku sama sekali tidak percaya padanya. Hong Yan buru-buru berkata sambil menatap langsung ke mata Feng Feiyun dengan penuh kasih sayang. Seolah-olah dia sedang menunggu Feng Feiyun mengatakan sesuatu untuk meyakinkannya. Kamu seharusnya tidak percaya apapun yang dia katakan. Feng Feiyun perlahan berkata. Mata Hong Yan sedikit melengkung menjadi bulan sabit. Dia hampir tertawa terbahak-bahak. Ini adalah ekspresi terindah yang pernah dia miliki. Tidak lama kemudian, gerbong berhenti di luar menara bela diri. Cedera Feng Feiyun hampir sembuh. Dia turun dari kereta bersama Hong Yan dan menuju menara bela diri. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak siswa dari menara bela diri. Semuanya tertarik dengan kecantikan Hong Yan. Temperamen Transcendent itu membuat semua orang terpesona. Seolah-olah mereka telah melihat peri yang turun ke dunia fana, menyebabkan semua orang mengangkat alis dan berseru kagum. Itu adalah keturunan Raja Ilahi, Feng Feiyun. Yang berdiri di sebelahnya pasti yang tercantuk di dunia, Hong Yan. Ya Tuhan, aku benar-benar melihat yang tercantuk di dunia. Berita ini menyebar dengan sangat cepat. Hanya dalam satu malam, itu telah menyebar ke seluruh pagoda. Banyak siswa tahu bahwa yang tercantuk di dunia telah menjadi belahan jiwa putra iblis itu. Untuk melihat sekilas kecantikannya, banyak murid dari tempat suci lainnya datang untuk menunggu di luar menara bela diri. Di antara mereka ada beberapa keajaiban dari daftar ratusan. Mereka melihat dari jauh dan cukup terguncang. Bagaimana kecantikan seorang gadis bisa mencapai level seperti itu? Meski dengan cadar, dia masih bisa membuat orang lain merasakan kecantikannya yang tiada taraf. Banyak orang jenius yang tergila-gila padanya. Namun, tidak ada yang berani mendekat. Mereka tahu bahwa Feng Feiyun tidak bisa dianggap enteng. Dia adalah pahlawan di kalangan generasi muda. Feng Feiyun adalah keturunan Raja Ilahi dan Saudara Junior dari penguasa Menara Beladiri. Dia memiliki status yang sangat tinggi di Menara Beladiri, jadi dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Tentu saja, dia juga bisa membawa orang lain ke dalam sesuka hatinya. Hari berlalu dengan damai. Setelah pertempuran tadi malam, Feng Feiyun merasa kultivasinya telah mencapai kemacetan. Hanya dengan menembus kemacetan ini, dia bisa terbang seperti naga tersembunyi dan terbang seperti burung phoenix muda. Dia benar-benar akan menjadi raja di antara generasi muda. Dia duduk dalam pose meditasi di lantai 72 Menara Beladiri. Dia menghadapi dinding batu biru dengan sabar rune terukir di atasnya. Setiap rune mewakili teknik pedang yang sangat mendalam. Tanpa banyak waktu, seseorang tidak akan dapat memahaminya. Ini adalah lima teknik pedang pertama dari seni pedang Raja Naga. Feng Feiyun masih berusaha memahami teknik pedang pertama. Rune sabar terlalu dalam dan mengandung hukum Dao Surgawi. Dia perlu menggunakan hatinya untuk merasakan pesonanya. Suara mendesing. Tiba-tiba, gelang segel darah hitam di pergelangan tangan Feng Feiyun berputar dengan lembut sekali. Sebuah rune berdarah bergerak di atas gelang itu. Seseorang telah mengaktifkan gelang segel darah. Ekspresi Feng Feiyun berubah. Dia merasa bahwa semua energi roh di dalam tubuhnya ditekan oleh kekuatan gelang itu. Seolah-olah meridiannya diblokir dan pembuluh darahnya disegel. Itu sangat tidak nyaman, dia bahkan tidak bisa mengerahkan 10% dari kultifasinya. Hancurkan untukku. Feng Feiyun menyalurkan kekuatan cincin roh tak terbatas untuk menekan gelang segel darah. Dia tidak ingin dikendalikan oleh Tuan Misterius itu lagi. Gelombang darah keluar dari gelang dan menghantam lengan Feng Feiyun, menghancurkan semua energi roh di tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa menyalurkan kekuatan harta karun roh. Ini adalah kekuatan Master Misterius. Itu dilepaskan melalui gelang, dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan tubuh orang. Guru Misterius itu ada di dekatnya, dia sudah datang ke menara bela diri. Keberanian seperti itu. Apakah dia tidak takut ditemukan oleh Raja Ilahi dan Zhang Badao dan dibunuh? Sebelum Feng Feiyun bisa berdiri, api merah muncul entah dari mana di ruang batu dan melayang di atas Feng Feiyun. Gelombang api ini sangat panas. Feng Feiyun, kamu ingin mematahkan gelang segel darah untuk lepas dari kendaliku. Tuan Misterius itu terbungkus dalam nyala api. Suaranya serak dan membawa sedikit kedinginan. Itu menyebabkan seluruh ruangan batu tertutup lapisan es yang tebal. Itu mengerikan. Bab 249 Tuan Misterius itu benar-benar memasuki menara bela diri dan muncul di depan Feng Feiyun. Ini terlalu tidak terduga. Nyala api memancarkan cahaya terang yang menerangi ruang batu gelap, menyebabkan wajah Feng Feiyun menjadi sedikit merah. Feng Feiyun tiba-tiba berdiri dan berdiri tegak di tanah. Matanya menjadi serius ketika dia berkata, Kamu cukup berani. Apakah kamu percaya bahwa selama aku mengatakannya, penguasa menara bela diri akan datang? Lalu mengapa kamu tidak mencobanya? Salah satu tangan Tuan Misterius itu terbungkus api dengan energi merah melingkari jarinya. Gelang segel darah di pergelangan tangan Feng Feiyun tiba-tiba memancarkan cahaya hitam dan mulai menyusut ke arah pergelangan tangannya. Penindasan gelang diaktifkan untuk pertama kalinya. Seolah-olah kekuatan 10 ribu pound menekan lengannya, menyebabkan pembuluh darah dan meridian seluruh lengan kanannya hancur. Selain itu, itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Tuan Misterius itu ingin mengintimidasi Feng Feiyun dan memberinya pertunjukan kekuatan. Secara alami, Feng Feiyun tidak akan duduk diam dan menunggu kematiannya. Us! Cincin roh tak terbatas dengan cepat berputar ketika enam diagram kuno bergegas keluar dan melilit lengannya. Mereka berubah menjadi enam lapis baju besi kuno untuk menghentikan kekuatan gelang itu. Keduanya bertarung dengan satu tangan, menghalangi dan menyerang. Ini tidak berbeda dengan pertempuran yang mengguncang dunia. Huff! Tuan Misterius itu mendengus dan mengulurkan tangan untuk menghancurkan enam diagram kuno secara langsung. Mereka berubah menjadi bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan terbang kembali ke cincin roh tak terbatas. Kekuatan gelang itu tidak bisa menghentikannya lagi. Tidak hanya menekan lengan Feng Feiyun, tetapi juga menutupi seluruh tubuhnya seolah ingin membunuhnya secara langsung. Feng Feiyun berkata, ini hanya lelucon, apakah perlu begitu serius? Orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika kemungkinan besar melawannya. Terlalu tidak bijaksana untuk menjadi musuh dengan Tuan Misterius saat ini. Jadi itu hanya lelucon. Guru Misterius itu mengucapkan kata demi kata. Setiap kata-katanya menyebabkan udara bergetar seperti bel berbunyi di dada Feng Feiyun. Kultifator lain manapun akan mati karena jantungnya pecah. Feng Feiyun harus menarik napas dalam-dalam untuk melindungi hatinya dari gelombang suara. Namun, dia masih merasakan darahnya bergolak. Kultifasi penguasa ini benar-benar menakutkan. Siapapun di bawah mandat surga tingkat pertama tidak akan dapat mengambil satu langkahpun darinya. Nasib Nobel Flawless Muda dan Bei Ming Tang benar-benar terlalu menyedihkan. Mereka semua dibunuh oleh Tuan Misterius itu. Dari sini, orang bisa melihat bahwa orang ini jelas bukan orang yang baik. Metodenya sangat kejam. Kekuatan di pergelangan tangannya ditarik, dan lampu digelang mendalam segel darah meredup. Itu menjadi sederhana dan tanpa hiasan, seperti gelang hitam biasa. Feng Feiyun, kamu seharusnya bertemu Bei Ming Tang sebelumnya. Dia meninggal karena dia menghancurkan pengaturanku. Guru Misterius itu berbicara dengan suara yang bahkan lebih menakutkan daripada suara hantu. Saya seseorang yang tahu bagaimana beradaptasi dengan keadaan. Saya biasanya tidak akan menyentuh hal-hal yang seharusnya tidak saya lakukan. Feng Feiyun tersenyum. Tapi kamu harus melakukan apa yang harus kamu lakukan. Kata Master Misterius itu. Feng Feiyun mengerti dan bertanya, Apa yang kamu ingin aku lakukan? Curi sesuatu. Tuan Misterius itu menjawab. Itu akhirnya di sini. Sue Wu sudah menyebutkan ini pada Feng Feiyun. Feng Feiyun awalnya mengira itu hanya rumor tak berdasar, tapi dia tidak bisa menghindari hal yang tak terhindarkan. Mencuri apa? Feng Feiyun bertanya dengan hati-hati. Salah satu dari sembilan harta karun pagoda Wan Siang, Jubah Gaib. Tuan Misterius itu menjawab. Jubah Gaib ditenun dari sutera ulat sutera tak terlihat. Itu memungkinkan pemakaiannya menjadi tidak terlihat, dan bahkan aura mereka akan sepenuhnya tersembunyi. Itu pasti harta ilahi untuk melarikan diri dan menyergap. Selama dia mengenakan Jubah Gaib, dia bisa dengan mudah mendekati pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Raksasa dan bahkan membunuh salah satu dari mereka. Itu bahkan lebih mistis daripada spirit treasures biasa dan didambakan oleh banyak orang. Namun, harta karun ini tersembunyi di dalam pagoda Wan Siang. Belum lagi mencuri, bahkan jika Jubah Gaib ada tepat di depan seseorang, mereka belum tentu bisa melihatnya. Selain itu, harta yang menentukan seperti Jubah Gaib pasti akan dijaga oleh seorang ahli tertinggi. Mencurinya akan sama sulitnya dengan mencapai surga. Tidak mungkin, tidak ada yang bisa mencuri Jubah Gaib, bahkan kultifator tingkat King Raksasa. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan berkata, orang lain tidak dapat melakukannya karena mereka bahkan tidak dapat memasuki gerbang utama pagoda Wan Siang. Namun, kamu berbeda. Kamu adalah keturunan Raja Ilahi, jadi kamu dapat memasuki banyak tempat terlarang di pagoda. Kamu memiliki lebih banyak hak istimewa daripada yang lain. Tuan Misterius sudah merencanakan ini ketika dia mengirim Feng Feiyun ke menara tak terukur. Bakat Feng Feiyun sangat luar biasa, jadi selama dia tampil lebih baik dari yang lain, dia pasti akan diterima sebagai murid oleh petinggi pagoda. Ini akan sangat membantu rencana selanjutnya. Untuk mencuri Jubah Gaib, dia harus menggunakan identitas khusus Feng Feiyun saat ini. Aku sudah menerima kabar bahwa Jubah Gaib disembunyikan di lantai 81 Menara Harta Karun Roh. Aku akan memberimu waktu 3 bulan. Jika kamu tidak mendapatkan Jubah Gaib saat itu, gelang segel darah di pergelangan tanganmu akan mulai memakan darah di tubuhmu. Itu tidak akan berhenti sampai semua darahmu dihisap hingga kering. Aku yakin kamu tidak ingin mengalami siksaan seperti ini yang lebih buruk dari kematian. Suara Tuan Misterius menjadi serak dan bahkan lebih kejam. Dia seperti hantu tua yang mengacungkan cakar dan taringnya ke arah Feng Feiyun. Ia ingin meminum darahnya dan memakan tangannya. Hanya mendengar suaranya akan menyebabkan orang lain bergidik. Feng Feiyun berdiri di sana dan ingin mengambil tindakan beberapa kali, tetapi dia dengan paksa menekan dirinya sendiri. Aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk saat ini, tetapi suatu hari, aku akan membuatmu menangis sepuasnya. Aku akan mengirim pencuri ahli untuk membantumu, kuharap kamu tidak terlalu mengecewakanku. Tuan Misterius itu tertawa dengan sikap yang sangat riang. Pop! Api yang melayang di udara padam dan semuanya menghilang. Tuan Misterius itu kemudian pergi dengan cara yang aneh. Dia seperti seekor naga yang ekornya tidak terlihat, sehingga tidak mungkin untuk melihatnya. Tiga bulan tidak lama, tapi juga tidak singkat. Sungguh memusingkan. Apa yang akan dia lakukan dengan jubah gaib? Alis Feng Feiyun berkerut saat dia merenung. Lebih dari sepuluh kemungkinan muncul di benaknya, tetapi semuanya ditolak oleh Yi. Merupakan kesalahan besar jika menggunakan metode biasa untuk mengukur Master Misterius ini. Orang ini membuat Feng Feiyun merasakan krisis yang hebat karena Feng Feiyun tidak bisa melihatnya. Ketuk, ketuk, serangkaian langkah kaki lembut datang. Alis Feng Feiyun relax saat pintu batu didorong terbuka. Di bawah cahaya lilin redup, kecantikan tiada taraf masuk. Sosoknya bergoyang seperti pohon wilau tertiup angin. Dia telah berubah menjadi jubah daois putih ramping. Ini adalah seragam siswa menara bela diri, dan itu memberinya kesan elegan dan lembut. Wajahnya masih tertutup cadar tipis, dan rambutnya tergerai-tergerai. Jelas bahwa dia baru saja mencuci dirinya sendiri. Masih ada beberapa tetesan air yang mengalir di rambutnya yang halus dan hitam, lebih indah dari rambut wanita manapun di dunia. Feng Feiyun hanya bisa menahan pesonanya dengan menyalurkan jiwa poeniksenya. Jika pria lain melihatnya seperti ini, mereka pasti sudah bersujud di kakinya. Hong Yan, kamu masih bangun. Feng Feiyun mencium aroma di tubuhnya. Baunya seperti rainbow begonia di bulan Maret. Aku, aku takut gelap. Hong Yan memegang lilin merah di atas meja perunggu. Di bawah cahaya lilin, wajahnya yang seperti batu giyok tampak semakin memikat. Namun, daya pikatnya ini membawa semacam kesucian, membuat orang lain tidak mungkin memiliki pikiran senonoh. Feng Feiyun tidak pernah menganggap dirinya sebagai seorang pria sejati, tetapi dia benar-benar tidak memiliki pikiran jahat saat ini. Dia menganggapnya sebagai orang kepercayaan sejati dan tidak ingin memaksanya melakukan apapun yang tidak diinginkannya. Itu benar, kebanyakan gadis akan takut pada kegelapan di lingkungan yang asing dan tidak berani sendirian. Meskipun Hong Yan lahir di dunia fana, dia tidak mengerti kultivasi dan benar-benar wanita yang lemah. Feng Feiyun juga sedang tidak ingin berkultivasi saat ini. Tuan Misterius itu bisa masuk dan keluar menara bela diri sesuka hatinya, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Orang ini terlalu menakutkan, dan dia hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah. Aku akan menemanimu. Feng Feiyun berjalan ke depan dan dengan lembut membelai rambutnya yang basah. Dia juga dengan lembut bersandar di dada Feng Feiyun dan jatuh ke pelukan Feng Feiyun. Dia tidak merasa begitu ketakutan seolah-olah dia memiliki seseorang untuk diandalkan, pelabuhan tempat dia bisa mempercayakan tubuh dan pikirannya. Feng Feiyun mengirimnya kembali dan tetap di sisinya sampai dia tertidur. Baru saat itulah dia diam-diam pergi dan kembali ke ruang rahasia untuk mengolah seni Sabre Raja Naga. Dia telah mengasingkan diri selama tujuh hari untuk memahami esensi terakhir dari tebasan pertama Raja Naga. Dia telah memahami 90% dari esensi aslinya dan hanya membutuhkan satu lapisan terakhir untuk memahami tebasan pertama secara menyeluruh. Kemudian, dia bisa mengolah tebasan kedua yang bahkan lebih kuat. Namun, dia tidak dapat memahami esensi terakhir tidak peduli seberapa keras dia mencoba, seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Selama tujuh hari ini, Hong Yan juga akan datang menemani Feng Feiyun dari waktu ke waktu. Kadang-kadang, dia bahkan membuat beberapa kue. Sementara Feng Feiyun makan, dia akan duduk di samping dan memainkan sitar. Itu penuh harmoni dan tawa, seperti kekasih masa kecil yang tumbuh bersama. Dia juga akan membawa buah-buahan dan dengan hati-hati mengupasnya dengan jari-jarinya sebelum secara pribadi memberikannya kepada Feng Feiyun. Dalam kata-katanya, saya seorang gadis tanpa, jadi saya hanya bisa melakukan ini untuk merasa seperti saya membantu Anda. Jalur kultivasi benar-benar terlalu membosankan. Terkadang, seseorang akan duduk selama ratusan tahun. Ketika dia keluar dari pengasingan, seluruh era telah berubah. Sebagian besar teman lamanya dari masa lalu telah meninggal, dan hanya sedikit yang tersisa. Kebanyakan dari mereka juga dalam pengasingan. Ini adalah ujian yang bagus untuk kondisi pikiran seorang kultivator. Mereka yang tidak tahan menghadapi ujian perubahan hidup semacam ini pada akhirnya akan menjadi gila sendiri. Di jalur kultivasi, akan menjadi hal yang luar biasa untuk memiliki belahan jiwa seperti ini saat mereka berjalan bersama menuju puncak dao surgawi. Hong Yan, bisakah kamu benar-benar tidak berkultivasi? Feng Feiyun ingin membimbingnya di jalur kultivasi sehingga dia tidak menua dan kehilangan masa mudanya. Jari-jari ramping Hong Yan menjauh dari sitar dan dia dengan lembut menghela nafas, mengapa saya tidak ingin memulai jalur kultivasi. Seseorang pernah mengatakan kepada saya bahwa tubuh saya tidak memiliki jejak spiritualitas dan dantian saya keras kepala. Saya bahkan tidak bisa memadatkan alam roh. Mereka yang dapat memulai jalur kultivasi adalah semua orang dengan bakat tertentu. Kecerdasan yang disebut ini berarti bahwa tubuh memiliki spiritualitas dan bahkan dapat memadatkan jejak alam roh di dalam tubuh. Namun, mayoritas orang tidak memiliki spiritualitas. Hanya sejumlah kecil orang yang dapat memadatkan alam roh dan memulai jalur kultivasi. Meskipun Hong Yan diberkati oleh surga dan secantik peri, penampilannya membuat iri surga. Hal ini mengakibatkan cacat pada tubuhnya yang mencegahnya untuk memulai jalur kultivasi. Kecantikan mudah menua, dan bunga mudah layu. Tidak peduli betapa cantiknya seorang gadis fana di usia muda, setelah 10 tahun, penampilannya perlahan akan menua. Setelah 100 tahun, dia akan benar-benar menghilang dari dunia ini, berubah menjadi tumpukan tanah. Bab 250 Jari-jari Feng Feiyun dengan lembut bertumpu pada pergelangan tangan Hong Yan sebelum dia melepaskannya. Memang, dia tidak memiliki bakat untuk berkultivasi. Tubuhnya tidak memiliki spiritualitas, jadi mustahil baginya untuk memadatkan spiritualitas. Manusia memiliki kegembiraannya sendiri, dan kultivator memiliki kesulitannya sendiri. Tidak perlu terlalu memaksa. Hong Yan menghela nafas dengan lemah. Belum tentu, fisik seseorang bisa diubah. Bahkan mereka yang tidak memiliki spiritualitas pun bisa mengolah spiritualitasnya sendiri. Kata Feng Feiyun. Fisik bisa diubah, tetapi spiritualitas tubuh ditentukan sejak lahir. Itu tidak bisa diubah setelah lahir. Jika itu bisa diubah, semua orang di dunia akan memulai jalur kultivasi dan tidak akan ada begitu sedikit kultivator. Hong Yan sangat terkejut. Kejutan ini datang dari hatinya. Dia benar-benar terkejut dengan kata-kata Feng Feiyun. Seolah-olah dia disambar petir, menyebabkan dia menggigil tak terkendali. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Ada empat item dengan spiritualitas terkuat di dunia ini. Jika kamu bisa mendapatkan salah satunya, kamu bisa menggunakannya untuk memelihara spiritualitasmu sendiri. Kata Feng Feiyun. Hong Yan menatap ujung jarinya dan berkata, saya khawatir keempat item ini semuanya adalah harta langka. Feng Feiyun menganggu, keempat harta ini adalah pembuluh darah naga, tulang phoenix, mata burung vermilion, dan sum-sum kura-kura hitam. Mereka semua adalah spiritualitas dari empat klan iblis tertinggi. Mereka adalah item dengan spiritualitas terkuat di dunia. Jika Anda bisa mendapatkan salah satunya, Anda bisa mengubah orang biasa-biasa saja menjadi jenius kultivasi. Mata Hong Yan menjadi lebih redup. Dia menutup matanya dan berkata, empat klan iblis tertinggi hanya ada dalam legenda. Sejarah mereka berasal dari zaman kuno. Belum lagi mendapatkan spiritualitas mereka, Anda bahkan mungkin tidak dapat melihat mereka. Jika ada harapan, siapa yang tidak ingin hidup selamanya dan awet muda selamanya. Meski jalur kultivasinya sulit, semua orang mengejarnya. Namun, harapan yang baru saja dinyalakan langsung hancur. Keempat item ini hanyalah harta karun kuno yang legendaris. Orang-orang hanya mendengar tentang mereka, tetapi tidak ada yang pernah melihat mereka. Betapa dia berharap Feng Feiyun tidak menceritakan semua ini padanya. Kemudian, dia tidak akan memiliki harapan yang tersulut, dan dia tidak akan kecewa seperti sekarang. Feng Feiyun menatapnya dalam-dalam. Melihat perubahan halus dalam ekspresinya, dia mengangguk ringan sebelum mulai memahami teknik Sabre Raja Naga. Tiga Heavenly Markis, Heaven Sucking Markis, Heaven Order Markis, dan Omni Heaven Markis, memimpin pasukan hampir 100 juta untuk menyerang wanita jahat. Namun, mereka menderita kekalahan telak dengan darah mereka mengalir sejauh 3.000 mil. Tentara Shen Wu telah menderita banyak korban. Kudengar medan perang telah berubah menjadi kuburan dengan lapisan mayat yang tebal. Kedalamannya 1 meter dan tak ada habisnya. Suatu hari, sebuah berita menyebar ke pagoda. Tentara Jin mengalami kekalahan telak di prefektur Grand Southeran. Kejahatan mayat wanita jahat membantai 3.000 mil. Mayat menutupi tanah dan hantu memenuhi langit. Seluruh langit diwarnai hitam. Di antara tiga Heavenly Markis, Omni Heaven Markis, mati karena Evil Woman. Darahnya mewarnai seluruh gunung menjadi merah, mengubahnya menjadi gunung darah Markis. Dua Markis surgawi lainnya melarikan diri dengan luka pedih. Rumor mengatakan bahwa Heaven Sucking Markis terinfeksi oleh racun mayat dan harus menyebarkan kultivasinya untuk bertahan hidup. Ada terlalu banyak berita pada hari ini. Semuanya terkait dengan pertempuran yang menghancurkan bumi di prefektur Grand Southeran. Setiap berita membuat orang gelisah dan ketakutan. Mereka tidak bisa berkultivasi dengan damai lagi. Pertempuran ini terlalu tragis. Itu berlangsung selama tujuh hari tujuh malam. Ada mayat di mana-mana. Setelah membunuh satu, yang kedua akan bangkit dari tanah. Tidak ada cara untuk membunuh mereka semua. Sebaliknya, semakin banyak yang muncul. Pada akhirnya, tentara bela diri ilahi mulai runtuh. Setelah kekalahan ini, pertempuran berubah menjadi pembantaian. Beberapa berubah menjadi mayat jahat. Sementara yang lain jatuh ke tanah, tidak pernah bangun lagi. Seorang jenderal yang melarikan diri dari medan perang ke pagoda Wansiang. Likie mempelajari semua ini darinya. Dalam beberapa hari berikutnya, lebih banyak tentara dari tentara bela diri ilahi melarikan diri ke pagoda untuk menghindari pembantaian mayat. Semakin banyak berita kembali. Dari 28 prefektur di prefektur Grand Sultran, 9 dari mereka telah jatuh ke tangan wanita jahat. Dunia kultivasi di prefektur Grand Sultran tidak bisa menghentikan wanita jahat dan terpaksa mundur dengan berat. Korban. Banyak sekte teratas telah pindah, hanya menyisakan tanah abadi kosong yang telah menjadi sarang mayat. Dalam beberapa hari terakhir, seluruh pagoda diselimuti atmosfer yang berat. Para pembudidaya baik-baik saja karena mereka setidaknya bisa lari untuk hidup mereka. Warga sipil, di sisi lain, bahkan tidak memiliki kemampuan untuk lari. Mereka hanya bisa bersembunyi di mana-mana dan bisa mati kapan saja. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tak satupun dari tentara dari tentara bela diri ilahi yang kembali lemah. Namun, pasukan itu tercerai berai dan tidak dapat mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk melawan. Memerangi mayat sendirian hanyalah bunuh diri. Namun, selama seseorang mengumpulkan mereka, mereka akan kembali dan melawan mayat dengan sekuat tenaga. Bahkan tentara bela diri ilahi dikalahkan. Siapa lagi yang bisa menghentikan wanita jahat? Apakah Kaisar Jin benar-benar harus memimpin pasukan secara pribadi? Siapapun yang telah melihat wanita jahat beraksi merasakan ketakutan yang mendalam di lubuk hati mereka. Lain kali mereka melihatnya, mereka hanya ingin lari sejauh mungkin. Tentara bela diri ilahi tidak terkalahkan dengan kekuatan tempur yang menakutkan. Seratus juta tentara cukup untuk menyapu semua sekte di prefektur. Alasan mengapa mereka kalah begitu menyedihkan adalah karena wanita jahat itu terlalu kuat. Tidak ada yang bisa menghentikannya, bahkan ketiga markuise itu pun tidak. Jika tidak ada orang yang bisa melawan dia, maka bahkan seratus juta tentara dari tentara bela diri ilahi akan dikalahkan. Satu-satunya orang yang bisa melawan wanita jahat adalah Kaisar Jin. Aku bisa merasakan bahwa dia menjadi lebih kuat, kata Xiao Nuolan. Setelah keluar dari menara tak terukur, dia telah tinggal di dalam batu roh batas untuk sepenuhnya memadukan niat sucinya dengan tubuh aslinya. Butuh hampir dua bulan baginya untuk keluar dari pengasingan tepat pada waktunya untuk berita kekalahan tentara bela diri ilahi untuk mencapai pagoda. Pada saat ini, niat ketuhanannya dan tubuh aslinya telah benar-benar menyatu menjadi satu orang. Wanita jahat itu adalah mayat jahat. Xiao Nuolan adalah tubuh aslinya. Sementara itu, mayat baik berada di dalam tubuh Feng Feiyun, tinggal di dalam istana mayat di dalam dantiannya. Jangan bilang dia menyempurnakan kapal roh perunggu Asure. Feng Feiyun terkejut. Jika wanita jahat menjadi lebih kuat, maka kemungkinan besar dia telah mulai menyempurnakan vesel. Jika dia berhasil, maka itu sama saja dengan memiliki harta karun roh kudus. Ya Tuhan, kultivasi wanita jahat sudah cukup menakutkan. Jika dia juga memiliki harta karun roh kudus, lalu siapa di dunia ini yang bisa menghentikannya? Yang penting adalah, harta karun roh kudus ini milikku. Apa yang dia lakukan sangat tidak bermoral. Feng Feiyun secara alami tahu bahwa wanita jahat tidak akan berdebat dengannya dan hanya akan bertarung dengan tinjunya. Aku perlu menyempurnakan mayat baik untuk melawannya. Beri aku istana mayat. Xiao Nuolan tiba-tiba menyerang Feng Feiyun untuk menghancurkan dantiannya dan merebut istana mayat. Apakah kamu bercanda? Jika kamu menginginkannya, maka aku akan memberikannya kepadamu. Bagaimana bisa begitu mudah? Cahaya suci putih tiba-tiba keluar dari tubuh Feng Feiyun dan menghalangi Xiao Nuolan, memaksanya mundur. Ini adalah mayat baik di dalam dantian Feng Feiyun yang mengambil tindakan. Dia mentransfer kekuatannya ke Feng Feiyun. Jelas bahwa dia tidak ingin disempurnakan oleh tubuh aslinya, jadi dia menolak. Xiao Nuolan dan mayat baik setara, jadi dia tidak bisa melakukan apapun pada Feng Feiyun. Sebaliknya, dia takut menyebabkan terlalu banyak keributan dan mengingatkan tembakan besar pagoda, jadi dia hanya bisa menyerah. Kita harus menekan wanita jahat sebelum dia menyelesaikan transformasi kelimanya. Kalau tidak, begitu dia selesai, orang pertama yang akan dia cari adalah kamu, lalu aku. Pada saat itu, kami tidak akan bisa menghentikannya dan hanya bisa membiarkan dia memurnikan kami. Kata-kata Xiao Nuolan diarahkan pada mayat baik, bukan pada Feng Feiyun. Namun, Feng Feiyun punya rencananya sendiri. Untuk mengambil kembali vesel itu, dia harus melakukannya sebelum wanita jahat menyelesaikan transformasi keempatnya. Ayo pergi sekarang. Dantian Feng Feiyun bergetar hebat. Sebuah istana tulang putih terbang keluar dari dantiannya. Itu hanya seukuran kepalan tangan dan terbuat dari tulang seukuran korek api. Itu melayang di udara dan mengeluarkan api mayat. Xiao Nuolan dan mayat baik merasakan kekuatan wanita jahat meningkat dengan cepat. Itu menjadi semakin tak terduga. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan memutuskan untuk bergabung untuk menekannya. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Istana tulang putih dan Xiao Nuolan membubung ke langit pada saat yang sama menuju Cakrawala Selatan. Hanya dalam beberapa nafas, mereka telah melakukan perjalanan lebih dari seribu mil. Bahkan istana tulang putih terbang menjauh. Mengapa saya selalu dirugikan? Bagaimana saya bisa membiarkan dia mengambil semua keuntungan? Tidak, saya harus pergi ke prefektur Grand Southeran dan mengambil kembali kapal roh perunggu Azure. Dalam pertempuran antara ketiga mayat itu, seseorang akan terluka parah, atau bahkan ketiganya akan terluka. Ini akan menjadi hasil terbaik jika ketiganya terluka. Feng Feiyun merasa ini adalah kesempatan. Mungkin dia bisa mengambil kembali vesel itu dan bahkan mendapatkan beberapa keuntungan darinya. Feng Feiyun, apakah kamu tidak terkejut melihatku? Feng Feiyun baru saja meninggalkan menara bela diri dan hendak pergi ke prefektur Grand Selatan. Namun, sebelum dia bisa meninggalkan tanah suci menara, dia bertemu Ning Suai di sepanjang jalan. Ning Suai sedang duduk di dahan pohon seperti monyet hitam dengan buah merah di mulutnya. Sepertinya dia sudah lama menunggu Feng Feiyun. Itu kamu. Feng Feiyun mengenalinya dan dengan cepat melepaskan infinite spirit ring di jarinya. Dia memegangnya di telapak tangannya lalu melepas batu roh batas yang tergantung di pinggangnya dan memasukkannya ke saku dadanya. Tentu saja ini aku, keajaiban romantis dari menara teknik, pria paling tampan di dunia, Ning Suai. Ning Suai tertawa dan melompat turun dari dahan pohon. Dia langsung meraih tangan Feng Feiyun dan menyeretnya kembali. Kamu, apa yang kamu lakukan? Feng Feiyun merasa sangat tidak aman berada begitu dekat dengannya. Seseorang, seseorang memintaku untuk membantunya mengambil sesuatu dari menara harta karun roh. Dia berkata bahwa kamu adalah rekanku, jadi aku datang untuk mencarimu. Ekspresi Ning Suai agak tidak wajar, jelas bahwa dia tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Feng Feiyun sedikit melirik dan melihat bahwa pemuda berwajah hitam ini juga mengenakan gelang darah. Pikirannya sedikit terguncang dan dia mengerti bahwa Tuan Misterius itu berbicara tentang orang yang membantunya mencuri jubah gaib. Pemuda berwajah hitam ini awalnya tidak memakai gelang darah, jadi kapan Tuan Misterius itu memaksanya untuk memakainya?